TOHG 53, Kaisar Manusia Itu Di depan adalah sosok yang tinggi dan kokoh. Kinmu berjalan menaiki tangga Aula Suci dengan dada berdentang di belakangnya. Dia mengangkat tangannya, dan dadanya berhenti di luar. Dia menarik kembali keempat kakinya dan mendarat di lantai. Peti itu berderit saat bagian atasnya terbuka. Di celah itu, Kilin Naga melihat sekeliling dan melihat batu nisan di mana-mana. Dia memikirkannya sebelum merangkak keluar dengan susah payah. Perutnya tetap dekat dengan tanah saat dia mengikuti Kinmu sementara ekornya diturunkan, tetapi tidak sampai menyentuh lantai. Dia tidak berani bersuara. Tiba-tiba, Kilin Naga merasakan sesuatu menginjak ekornya dan menjerit. Rambut dan sisik di tubuhnya bangkit. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat Naga Kilin dengan kedua cakarnya yang terisi di mulutnya. Baru saat itulah dia membuat dirinya sendiri dari membuat kebisingan. Ketika dia berbalik, dia melihat dada berjinjit di belakangnya. Hal inilah yang menginjak ekornya dan menakuti dia. Kepala Kinmu mulai sakit, dan dia ingin mengusir mereka, tetapi dia merasa seperti itu tidak pantas di tempat yang sakral dan hikmat. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan membiarkan mereka mengikuti di belakangnya. Jika kalian berdua bermain-main lagi, aku akan mengubah salah satu dari kalian menjadi kayu bakar dan yang lainnya menjadi makan malam. Ketika dia sampai di belakang sosok itu, barulah dia menyadari bahwa dia jauh lebih pendek daripada pihak lain. Sebagai seorang pemuda, ia hanya satu inci lebih pendek. Namun, kesan yang diberikan sosok itu kepadanya adalah orang yang sangat tinggi. Itu adalah dampak yang dibawa aura dan perilaku orang itu ke dalam hatinya. Sosok itu milik kaisar manusia leluhur pertama yang patung batu Nyakinmu lihat di Little Jade Capital. Kamu harus menjadi kaisar manusia ke-36, kan? Leluhur pertama memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Dia adalah seorang pria yang terlihat berusia 30-an. Dia memiliki janggut penuh dan tampak kuat, memancarkan aura keandalan. Aku yang ke-37, Kinmu mengoreksi. Kepala desa adalah tuanku dan orang yang telah membawaku, tapi ini masih pertama kalinya aku datang ke sini. Dia melihat ke depan dan sedikit terkejut. Dia menyadari apa yang dicari kaisar leluhur manusia. Itu adalah deretan rak buku yang disimpan dengan banyak buku. Olah kaisar manusia sangat besar, tetapi tidak memiliki aksesoris emas atau batu giyok seperti yang diharapkan Kinmu. Tidak ada patung dewa yang tinggi dan megah atau kemewahan sama sekali. Hanya ada deretan rak buku. Dia berjalan maju dan mengambil sebuah buku. Kata-kata yang tertulis di sana tidak dikenalinya, tetapi dia bisa merasakan pedang yang familiar dari mereka. Itu adalah buku yang ditulis kepala desa. Di dalamnya, ia berbicara tentang teknik dan seni surgawi dari Soverein Kiao, Bintang Langit Tinggi. Dia telah menulis banyak kelemahan dari mereka dan mempelajari kekurangan mereka. Kinmu mengembalikan buku itu ke tempatnya dan mengambil yang lain. Di atasnya tertulis banyak pro dan kontra tentang teknik dan seni surgawi jade Soverein. Dia membolak-balik buku-buku lain, dan sebagian besar dari mereka adalah pengalaman menghadapi teknik para dewa surga tinggi. Kinmu bahkan menemukan gambar pedang. Ada tumpukan besar gulungan yang mencatat bagaimana kepala desa telah membuat foto pedangnya. Jalan dan suasana dari setiap jenis keterampilan pedang dicatat di dalam, yang membuatnya jelas bahwa dia telah mempersiapkannya untuk keturunan. Pemuda itu datang ke rak buku kedua di mana kata-katanya dipenuhi dengan atmosfer yang tak terbatas. Itu memiliki semacam gairah yang seperti gunung berapi meletus, jadi buku-buku di sana kemungkinan besar ditulis oleh Kaisar Manusia Kikang. Nya sebagian besar juga tentang teknik para dewa surga tinggi serta cara untuk menghadapi mereka dihitung olehnya. Selain itu, sisanya adalah teknik dan seni surgawi Kaisar Manusia Kikang. Namun, dia menyebutkan bahwa siapapun yang mau mengolah tekniknya akan menjadi idiot. Dia tidak pernah mengalahkan para dewa surga tinggi, jadi mengolah tekniknya hanya akan memungkinkan seseorang untuk berjalan di jalan yang sama dengannya. Ada sedikit kekecewaan dalam kata-katanya. Tidak heran setiap Kaisar Manusia tidak akan mengolah teknik tuannya, tetapi sebaliknya bersikeras untuk menemukan teknik baru. Kinmu tiba-tiba mengerti perasaan Kaisar Manusia masa lalu. Mereka semua gagal dan tidak ingin murid-murid mereka berjalan di jalan lama mereka. Alasan mereka meninggalkan teknik mereka mungkin karena mereka adalah kerja keras sepanjang hidup mereka. Mereka ingin memiliki penerus, tetapi itu bukan murid mereka sendiri. Ini mungkin penyesalan terbesar mereka. Buku-buku ini semua strategi tentang cara menenangkan surga tinggi. Kaisar Manusia leluhur pertama berjalan mendekat dan membelai buku-buku di rak buku. Mereka memandang surga tinggi sebagai musuh terbesar mereka dan menggunakan semua upaya mereka untuk mengalahkannya. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka semua gagal. Anda dapat tinggal di sini dan belajar selama beberapa waktu. Ini akan membantu Anda dalam menemukan jalan Anda sendiri. Kinmu menggelengkan kepalanya. Para dewa surga tinggi sebagian besar sudah mati. Semua dari empat penguasa sudah pergi. Surga tinggi sekarang bukan masalah besar lagi. Buku-buku di rak buku ini tidak lagi banyak digunakan. Tujuanku bukanlah para dewa tinggi surga atau penaklukan tempat itu. Kaisar Manusia leluhur pertama memandangnya dengan takjub. Apa tujuanmu? Kinmu menatap lurus ke pendahulunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tujuan saya adalah untuk menghancurkan langit palsu ini, untuk mereformasi dunia yang tidak adil ini, untuk mencari kemajuan dengan reformasi, untuk membangun kembali era yang berkembang yang bukan milik Founding Emperor. Tatapannya kuat ketika dia bertanya dengan keras, Leluhur pertama, ini juga tujuanmu, kan? Tidak. Mata leluhur pertama redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Cita-cita saya tidak ambisius seperti milikmu. Aku sudah lelah oleh waktu dan banyak musuh. Kamu masih muda dan memiliki drive sementara aku hanya orang tua yang putus asa. Hari akan tiba ketika waktu dan musuhmu akan membuatmu lelah juga. Ketika waktu itu tiba, kamu akan datang ke olah Kaisar Manusia dan meninggalkan bukumu seperti Kaisar Manusia lainnya. Kamu akan menuliskan kegagalanmu dan berharap keturunanmu melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Suaranya sedikit dingin dan tumbuh lebih kejam dan lebih kejam dengan setiap kata. Kamu gagal, sama seperti mereka. Kamu akan diam-diam membangun gubuk jerami dan duduk di dalamnya dengan semua harapan yang hilang. Kamu tidak ingin siapapun berjalan di jalan yang sama denganmu, tetapi tanggung jawab Kaisar Manusia akan membuat Anda tidak punya pilihan selain menemukan penerus. Di pondok jerami, Anda akan meneteskan air mata penyesalan, Anda akan membenci Tuhan yang Anda hormati, dan Anda akan mengukir batu nisan untuk diri Anda sendiri di mana Anda akan menulis kegagalan Anda. Dia mencibir dan berkata, Kamu akan merasa bahwa kamu tidak layak mendapat kuburan, tidak layak bertemu leluhurmu, maka kamu akan mengambil nafas terakhirmu dan menjadi seperti kerangka lain di gubuk jerami. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Gambar heroik dan bijak Kaisar Manusia leluhur pertama tiba-tiba hancur di dalam hatinya. Apakah kamu masih ingin menjadi Kaisar Manusia? Biarkan aku memberitahumu kebenaran yang kejam, tidak ada Kaisar Manusia di dunia ini. Suaranya dingin hingga ekstrim. Saat itu, ketika saya menyelamatkan orang-orang saya dari bencana besar, saya sudah tahu bahwa saya gagal. Saya menyelamatkan mereka karena saya lemah dan tidak bisa melihat orang-orang biasa ini mati di depan saya. Namun, itu membuat saya desertir. Dia tertawa keras dan menunjuk kegundukan pemakaman yang tak terhitung jumlahnya dikabut di luar Hall of Human Emperors. Aku pembelot ketika melarikan diri, yang kupikirkan hanyalah bagaimana meninggalkan neraka itu. Jadi aku melarikan diri, aku tidak bertarung dengan mereka, tetapi melarikan diri sendirian. Aku sudah memikirkannya berkali-kali, bagaimana jika aku punya tetap bersama mereka pada waktu itu. Hanya ada satu jawaban untuk itu, dan itu aku akan menjadi mayat seperti mereka. Dia tertawa sedikit gila. Itu benar, mereka mati ketika aku hidup dan menjadi Kaisar Manusia di hati dunia. Orang-orang menghormatiku karena aku membawa mereka ke tempat di mana mereka bisa hidup, tetapi jadi apa? Aku hanya mengubah mereka menjadi tahanan. Bahkan langit palsu di sangkar besar ini, penjara yang tak terhindarkan. Semua orang hanyalah tahanan di sangkar ini. Saya tidak membawa mereka keluar, tetapi hanya mengirim mereka ke penjara para dewa ini. Kaisar Manusia. Haha, Kaisar Manusia. Tidak ada yang namanya Kaisar Manusia di dunia ini. Rambutnya terangkat ke atas karena marah, dan dia maju selangkah. Ketika dia mendekati kinmu, auranya yang menakutkan memaksa pemuda itu untuk kembali terus-menerus. Buang mimpimu yang menggelikan itu dan lepaskan bebanmu. Kamu bukan Kaisar Manusia. Dari awal hingga akhir, Kaisar Manusia itu palsu, hanya seorang pembunuh yang telah mengirim orang-orang di dunia ke sangkar. Para dewa. Auranya tidak memungkinkan kinmu untuk bernapas. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kivitalnya dengan kekuatan penuh untuk melawan. Lalu mengapa kamu kembali? Dada kinmu hampir terkompresi, dan dia hampir tidak bisa menghela nafas, tetapi dia masih berteriak. Mengapa kamu kembali untuk mendirikan batu nisan untuk orang-orang yang telah mati dalam pertempuran? Mengapa kamu menguburkannya? Mengapa kamu menempatkannya senjata yang mereka gunakan di bawah batu nisan mereka? Aura leluhur pertama tiba-tiba menjadi tenang, dan dia menundukkan kepalanya. Aku kembali, kembali ke medan perang ini untuk menguburkan mereka karena aku memiliki perasaan bersalah di hatiku. Aku tahu aku tidak layak menjadi Kaisar Manusia jadi aku datang untuk menebus dosa-dosaku. Kinmu merasa sulit untuk percaya. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki harapan di hatimu? Leluhur pertama tanpa ekspresi. Tidak, anak muda, taruh mimpi itu dalam hatimu. Lelucon Kaisar Manusia ini seharusnya sudah lama berakhir. Kinmu menundukkan kepalanya, tapi setelah beberapa saat, dia mengangkatnya dengan senyum, senyum cerah yang selalu dipakai oleh anak lelaki besar seperti dia. Kamu gagal? Mereka gagal, tapi aku belum pernah gagal sebelumnya. Karena kamu tidak bisa menjadi Kaisar Manusia, aku akan melakukannya. Leluhur pertama mencibir padanya, ekspresinya penuh cemohan. Menurutmu bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nama keluarga saya adalah Kin, dan leluhur saya adalah Kaisar Pendiri. Saya memiliki garis keturunan keluarga Kin dari desa Carefri, dan saya juga badan penguasa. Apakah ada masalah? Kinmu bertanya dengan teriakan nyaring. Leluhur pertama memiringkan kepalanya, cibiran itu masih ada. Kau memiliki terlalu banyak gelar dan terlalu banyak kehormatan di hatimu. Jadi bagaimana jika kau memiliki garis keturunan pendiri Kaisar? Dia juga kehilangan dan belum menunjukkan wajahnya selama 20 ribu tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh badan penguasa? Aku sudah pernah mendengar tentang legenda ini, tetapi saya belum pernah mendengar pencapaiannya. Anda hanya seorang bocah yang konyol, hanya seorang anak kecil. Biarkan saya menghancurkan ilusi Anda. Dia menyapu lengan bajunya dan tiba-tiba menyerang. Terkejut, Kinmu buru-buru diblokir. Namun, dia merasa bahwa kekuatan dalam pemogokan itu tidak bagus, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk terpana. Kekuatan leluhur pertama meledak, dan riak dari seni surgawi melemparkan buku-buku di rak ke udara. Jangan hancurkan buku-buku ini. Kinmu berteriak padanya dengan marah dan memukul dengan tinjunya. Di belakangnya, sebuah Buddha besar muncul, dan empat belas lapisan dewa surgawi dan Buddha mengelilinginya, berubah menjadi empat belas sinar. Teknik biara tunder celap hebat, trik-trik kecil. Leluhur pertama memecahkannya dengan mudah dan meninjukkinmu di dada sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Hanya dengan ini, Anda tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi buku-buku itu. Kinmu tertiup kembali, tetapi tubuhnya berubah menjadi bayangan, menukik ke tanah. Leluhur pertama mengetuk lantai dengan kakinya dan mengguncangnya. Dengan ki vitalnya sebagai pedang, dia menikam ke arah alis kinmu. Dengan kemampuan serendah ini, masa depanmu tidak akan memiliki apa-apa selain kematian. Leluhur pertama mencibir, kamu juga gagal. Kinmu terbang marah dan mengumpulkan ki menjadi pedang. Ketika dia menunjuk jarinya, pedang vital ki berbenturan dan bersenandung. Tabrakan berdering tanpa henti, dan buku-buku terus putus untuk dihancurkan oleh pedang ki. Kinmu menatap potongan-potongan mereka dengan kebencian membara di matanya. Jangan hancurkan darah, keringat, dan air mata mereka. Ayo, hentikan aku, leluhur pertama tertawa. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu hanyalah tumpukan sampah. Bab 522 Beberapa buku lagi dihancurkan, dan kemarahan kinmu mencapai titik puncaknya. Kaisar manusia leluhur pertama tidak memperlakukan upaya kaisar manusia masa lalu sebagai suatu hal. Upaya kepala desa, manusia kaisar kikang, dan sisanya sedang dihancurkan seolah-olah tidak ada apa-apa di tangannya. Kivital kinmu bergetar dan tiba-tiba meledak. Kivital merah-merah berubah menjadi lautan darah dengan mayat para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Bentuk kedua dari gambar pedang kepala desa, pedang pendiri kaisar lautan darah. Keterampilan pedangnya berbeda dari kepala desa. Dia telah memasukkan delapan belas bentuk pedang ke dalam gerakan ini, bukan empat belas. Selain suasana hati yang lebih rendah dan beberapa kelemahan, kekuatan keterampilan pedangnya sudah jauh melebihi dari kepala desa. Tepat saat dia mengeksekusinya, sosok leluhur pertama bangkit dari lautan darah. Keterampilan pedangnya membelah lautan darah, membuka jalan baginya. Mayat para dewa dan setan menari dan menjadi tangan bantuannya saat mereka menerkam kinmu. Bang, bang, bang. Coretan darah menusuk tubuh kinmu saat ia terbang kembali. Mereka datang dari luka-luka yang disebabkan oleh tikaman leluhur pertama. Dia menabrak dinding Hall of Human Emperor sebelum jatuh dan jatuh di tanah. Naga Kilin sangat marah dan meraung keras, lalu menerkam kaisar manusia leluhur pertama. Lima jari pria itu bergerak. Ketika mereka menyebar, Rune meledak dan membentuk segel rahasia yang sekitar tiga meter dan menutup mulut naga Kilin yang lebar. Api Kilin yang sebenarnya di mulut naga Kilin langsung terhalang, dan dia dikirim ke dinding dengan sapuan lengan baju. Dada bergegas maju dengan penutup terbuka, berencana untuk menelan pria itu. Kaisar manusia leluhur pertama mengetuk dada dengan kaki dan mengirimkannya langsung ke naga Kilin yang telah meluncur ke bawah tembok. Keduanya jatuh keluar dari aula manusia kaisar dan berguling menuruni tangga. Kamu seharusnya sudah melihatnya sekarang. Tubuhmu yang disebut Tuan, yang disebut garis keturunan kaisar pendiri, mereka tidak lebih dari nama-nama kosong. Leluhur pertama melambaikan tangannya dan sebuah rak buku terbang ke udara. Buku-buku di dalamnya jatuh, dan dengan sapuan lengan bajunya, upaya kaisar manusia masa lalu berubah menjadi kupu-kupu kertas. Leluhur pertama memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Buku-buku ini sama seperti kamu, tidak ada sama sekali. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, itu tidak berguna. Jadi mengapa berjuang, mengapa terus berjuang, untuk memperjuangkan impianmu yang menggelikan itu? Kinmu berdiri, dan sepuluh jarinya bergerak ke atas dan ke bawah, mengetuk luka di sekitar tubuhnya untuk menutupnya. Dia kemudian bergegas menuju leluhur pertama sekali lagi. Jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, itu tidak berarti aku tidak akan bisa juga. Segel. Melarang. Memperbaiki. Sungai. Gunung. Dia bergegas dengan panik dan mengeksekusi mantra manusia kaisar Kong Sian dengan kata-kata. Kata segel muncul di bawah kaki kaisar leluhur manusia pertama, dan kata terlarang membawanya masuk. Kata memperbaiki muncul di depan wajahnya, dan kata sungai seperti naga banjir melingkar di sekelilingnya. Terakhir muncul kata gunung yang menekan kepalanya. Mantra dengan kata-kata bisa membuat lima kata dieksekusi sekaligus, dan itu adalah teknik luar biasa yang diciptakan kaisar manusia Kong Sian. Namun kelima kata itu hancur satu demi satu. Telapak tangan kaisar leluhur pertama manusia sepertinya membalik langit dan bumi di sekitar ketika dia membantingnya. Kinmu meraung dengan marah, tindakannya penuh dengan keganasan. Tendonnya seperti naga besar melingkar di tulangnya, sementara tulang punggungnya seperti naga sejati yang melonjak. Tubuh Tuan Naga Sejati Dia telah mengembangkan teknik dari sarang naga sejati setelah menggabungkannya dengan Overload Body Tree Elixir Teknik. Itu telah memungkinkan tubuh jasmaninya mencapai ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu adalah seni surgawi tubuh jasmani terkuatnya. Dengan tangan kanannya berbalik sebagai yang dan tangan kirinya sebagai yin, jantung telapak tangan bergerak untuk menghadapi serangan telapak tangan kaisar leluhur manusia pertama. Yin Yang Surga Membalikkan Tangan Itu adalah teknik kaisar manusia leluhur ketiga, tapi dia hanya mengajarkan Kinmu gaya pengantar dari yin yang surga membalikkan tangan. Namun, Kinmu telah memahami penggunaan telapak tangan yang tumpang tindi sendiri. Pada saat itu, ia tumpang tindi dengan kekuatan palem yin murni dengan kekuatan palem murni. Dengan yin dan yang meledak pada saat yang sama, perpaduan kedua kekuatan menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Ledakan. Kinmu tersandung mundur. Tangan kirinya adalah yang dan tangan kanannya yin, tetapi ketika dia tumpang tindi dengan mereka untuk menghadapi tinju leluhur pertama, kekuatannya telah menghancurkan yin dan yang miliknya sebelum dia bahkan bisa melepaskan serangannya. Dia terpesona begitu saja. Kaisar manusia generasi ketiga juga gagal, jadi kamu pasti akan gagal jika menggunakan gerakannya. Kaisar manusia leluhur pertama menamparkan lalu mendarat dengan angin dari telapak tangannya. Kinmu yang baru saja mendarat melayang tak terkendali dari getaran. Selanjutnya, dia ditabrak mudra dan tergeletak ke tanah sekali lagi. Dentang. Dua sinar cahaya surgawi ditembakkan dari matanya dan menyerang Kinmu. Tatapan yang kuat itu tampaknya siap untuk mematahkan punggungnya, dan tanah di sekitarnya terbakar panas. Kinmu membalik dan berlari menjauh untuk menghindari tatapannya. Dia bergerak di sekitar aula seolah-olah dia terbang sementara cahaya surgawi berkumpul di matanya. Dua sinar ditembakkan dari matanya dan bertabrakan dengan tatapan leluhur pertama. Bang. Mata surgawinya hilang dan dia terjepit di dinding. Kamu sudah bertemu dengannya. Kaisar manusia leluhur pertama menarik kembali pandangannya dan berjalan ke rak buku leluhur ketiga. Dia mengambil buku, dan itu tidak lain adalah teknik leluhur ketiga. Kamu sekarang tahu bahwa teknik yang dia habiskan sepanjang hidupnya untuk menyempurnakan sama sekali tidak berguna dan seharusnya sudah dibuang ke toilet sejak lama. Buku yang ditulisnya bahkan tidak layak untuk dihapus keledai. Kinmu meluncur turun dari dinding dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia memandang kaisar manusia leluhur pertama yang merobek-robek buku dan mengalami kemunduran. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang sangat kuat. Leluhur pertama menggunakan dunia yang sama dengan dia, jadi mereka berdua bertarung dengan Seven Stars Divine Tracer. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Seven Stars Divine Tracer Kinmu telah bergabung dengan enam arah Divine Tracer dan tidak memiliki penghalang di antara mereka, sementara harta surgawi leluhur pertama masih memiliki penghalang ranah. Dari titik ini saja, Kivital Kinmu melampaui leluhur pertama dengan banyak, tetapi ketika mereka bertarung, itu tidak seperti itu sama sekali. Leluhur pertama adalah orang yang tidak memiliki kekurangan. Dia tidak menggabungkan harta surgawi, tetapi tubuh jasmaninya jauh melampaui milik Kinmu. Dia seperti dewa muda sejati. Tinju, kaki, otot, kulit, rambut, tulang, dan tendonnya telah mencapai alam yang jauh melebihi Kinmu. Lima fisra dan enam ususnya berkembang secara tidak normal, dan jantungnya yang menyediakan sirkulasi darah bagi tubuh juga kuat. Itu seperti bel besar yang berdering karena mengirim ki dan darah ke seluruh bagian tubuhnya dalam sekejap dan membuat kekuatan sihirnya bergerak lebih cepat. Napasnya juga tahan lama. Ketika dia bernafas, angin dan awan akan menyapu, memungkinkan paru-parunya mengandung lebih banyak udara. Ginjalnya mengerahkan kekuatan tubuh jasmaninya dan membiarkan tubuhnya tetap dalam kondisi yang tak tertandingi setiap saat juga. Lima fisra dan enam arahnya berhubungan langsung dengan lima elemen dan enam arahnya, menyatu sempurna dengan harta surgawinya. Matanya seperti matahari dan bulan, berpadu sempurna dengan lima elemen dan enam arah dan berubah menjadi tujuh bintang. Pemahamannya tentang ranah telah mencapai ketinggian yang belum pernah dilihat kinmu juga. Dan tiannya terbakar seperti tungku besar, mirip dengan mute. Itu seperti matahari yang bersinar cemerlang, yang merupakan sumber energi yang menggerakkan tubuh jasmaninya dan mempertahankannya pada kinerja puncak setiap saat. Jenis tubuh jasmani seperti ini adalah seperti singan, tanpa cacat. Sebenarnya, itu bahkan lebih kuat. Semangat primordialnya juga telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Roh primordial adalah embryo roh, roh ki vital. Kinmu benar-benar bangga dengan roh primordialnya karena itu lebih kuat daripada orang lain, dan jiwanya jauh lebih stabil juga. Dia bisa membiarkan roh primordialnya berkeliaran di kekosongan di Six Direction Realm, tidak seperti yang lain. Dia bahkan dua kali berkultivasi dengan roh primordial dan mendirikan panduan roh primordial. Setelah berkultivasi di Six Direction Realm untuk jangka waktu tertentu, roh primordialnya telah menguat, dan di antara teman-temannya, ia tak tertandingi. Bahkan semangat primordial Suseng Hua adalah garis yang lebih rendah dari miliknya. Namun dibandingkan dengan kaisar manusia leluhur pertama, roh primordialnya jauh lebih rendah. Semangat primordial manusia leluhur kaisar manusia dan tubuh jasmani sangat cocok sebagai satu. Gerakan hatinya menyebabkan serangan tubuh jasmani, dan gerakan rohnya menjadi seniki surgawi yang vital. Gerakan kehendaknya menggabungkan dua jenis serangan ini menjadi satu. Ini mengakibatkan serangan leluhur pertama menjadi sangat cepat, sampai-sampai kinmu tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka selalu mendatanginya seperti badai. Tidak masalah apakah itu tubuh jasmani leluhur pertama atau seni surgawi, mereka semua dipersatukan dengan sempurna sebagai satu. Dia adalah praktisi seni surgawi yang sempurna. Dia adalah bentuk pemuda dewa sejati. Namun makhluk sekuat itu telah menjadi pembelot ketika bencana dan perang meletus selama tahun-tahun akhir era pendiri kaisar. Bahkan keberadaan yang begitu kuat yang kelihatannya tidak terkalahkan telah menjadi pembelot, takut mati bersama rekan-rekannya, jadi seberapa kuat musuh yang seharusnya. Berhenti merobek, kinmu terengah-engah. Leluhur pertama terus merobek-robek buku, mengubah upaya leluhur ketiga menjadi potongan-potongan yang tersebar. Dia kemudian berkata dengan acuh-ta'acuh, apa gunanya meninggalkan mereka. Mereka. Orang-orang yang telah menulis buku-buku ini tidak berguna, jadi buku-buku itu juga tidak berguna. Mereka hanya mengambil ruang, jadi bukankah lebih baik untuk merobeknya. Dan Anda, tidak ada bedanya. Anda akan menjadi orang yang tidak berguna seperti mereka di masa depan, karena bahkan jika Anda berkultivasi ke tingkat saya, Anda akan tetap tidak berguna. Ekspresinya menjadi menghina, dan dia berjalan ke rak buku leluhur kedua dan mengeluarkan sebuah buku untuk merobeknya. Dia mencibir. Mereka memperlakukan surga tinggi sebagai saingan mereka. He he, surga tinggi. Surga tinggi hanyalah anjing. Tapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan anjing, jadi apa pembicaraan tentang serangan balik. Kamu juga orang yang tidak berguna. Kamu bisa, bahkan tidak mengalahkan saya, jadi ambisi apa, impian apa. Cepat pulang, cari wanita, dan melahirkan bayi. Kinmu menerkam sambil berteriak dengan marah. Embryo roh di jantung alisnya bergabung dengan jiwanya untuk membentuk roh primordialnya. Dia menggabungkan tubuh jasmani dan roh primordialnya menjadi satu karena dia memperhatikan alasan mengapa leluhur pertama begitu kuat dan segera menggunakannya untuk dirinya sendiri. Aku sudah bilang jangan sobek lagi. Kecepatannya meningkat secara drastis, dan kekuatan telapak tangannya menjadi tak terbatas dan menakutkan. Namun, saat berikutnya, dia dikirim oleh leluhur pertama sekali lagi. Kekuatan Palemstar's Great Heavenly Overarching. Kinmu menerkam lagi. Ledakan. Dia terpesona kembali. Bang. 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 Gedebuk pukulan keras datang dari Hall of Human Emperors untuk sementara waktu. Mereka berhenti hanya setelah beberapa waktu berlalu. Kaisar manusia leluhur pertama memandang Kinmu yang merangkak dengan susah payah dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum menyerah. Kamu berbeda dari kaisar manusia sebelumnya. Mereka dibohongi oleh tuan mereka dan tidak punya pilihan selain menjadi kaisar manusia. Jika mereka menerima izinku untuk tidak menjadi kaisar manusia, mereka akan sudah pasti sangat gembira dan menyerahkan posisi mereka dengan gembira. Bagaimana dengan Anda? Anda juga dibohongi? Bukan. Kinmu berdiri gemetar dan menyegel luka di tubuhnya. Dia menyeka darah di sudut bibirnya sambil terengah-engah. Kepala desa tidak membohongiku. Dia mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa tidak ada manfaatnya menjadi kaisar manusia dan aku bahkan mungkin dikejar, menjadi target semua orang yang akan membuatku dalam bahaya terus-menerus. Lalu kenapa kamu masih berdiri? Leluhur pertama bingung. Kenapa kamu tidak menyerah? Mengapa kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan kamu? Apakah kamu bodoh? Kinmu menyeringai. Giginya sudah diwarnai merah oleh darah. Jika tidak ada yang melakukannya, tidak akan ada harapan lagi untuk selamanya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Karena kamu bodoh. Kaisar manusia leluhur pertama menyerangnya, masing-masing pukulannya lebih berat daripada yang sebelumnya. Dia berteriak dengan marah, Kamu adalah orang tolol yang tidak tahu bagaimana menyerah. Kamu hanya akan menyerahkan hidupmu. Akan ada banyak musuh seperti aku di masa depan, dan jika kamu bahkan tidak bisa melawan aku, bagaimana apakah anda akan melawan mereka? Kesalahan saya seharusnya tidak dilahirkan oleh generasi selanjutnya. Menyerah sekarang. Ledakan. Kinmu mengambil pukulan kepala dan tersandung ke belakang. Serangan-serangan leluhur pertama datang untuk mengoceh seperti badai. Setiap serangan seberat gunung dan setajam pisau. Menyerah. Menyerah. Lebih baik kamu menyerah sekarang. Kinmu jatuh dari Hall of Human Emperors. Ketika dia hendak merangkak, leluhur pertama sudah datang ke sisinya. Dia menyeberangi mudra sebagai surga dan mudra sebagai bumi dan membuangnya lagi. Ketika Kinmu jatuh di antara dua gundukan pemakaman, leluhur pertama tiba-tiba muncul untuk menginjak dadanya. Apakah kamu sudah menyerah? Kinmu meraih pergelangan kakinya dan menariknya. Dia berdiri sekali lagi dan bergegas ke arahnya sambil berteriak. Gelar kaisar manusia bukanlah apa yang kamu berikan pada dirimu sendiri, tetapi sesuatu yang diberikan kepadamu oleh semua ras. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Kaisar manusia itu palsu. Biarkan aku menghancurkan ilusi di hatimu. Dengan tatapan dingin, leluhur pertama mengulurkan tangannya untuk meraih leher Kinmu dan mengangkatnya ke udara. Kinmu meraih tangannya dengan paksa dan melingkari mereka seperti piton besar sebelum membaliknya. Bang! Dia diterbangkan ke udara oleh leluhur pertama dan jatuh kembali. Leluhur pertama berdiri dan datang ke pondok jerami. Dia mencibir dan berkata, Orang-orang yang tidak berguna inilah yang menciptakan ilusi bahwa kaisar manusia harus berkorban dan berjuang untuk orang-orang bahwa pemuda berdarah panas seperti anda didorong untuk bertindak gegabuh. Biarkan saya menghancurkan mayat mereka. Putar kerangka orang-orang ini memancing ketenaran menjadi debu. Dia menerobos ke pondok jerami terdekat dan menghancurkan batu nisan leluhur kedua menjadi bubuk. Dia kemudian meraih kerangka leluhur kedua. Kamu berani. Angin ribut masuk saat Kinmu meraung marah. Leluhur pertama berbalik dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi pukulan yang datang untuknya. Itu adalah kepalan berdarah, kepalan yang membawa kemarahan tanpa batas dan jari-jarinya gemetar. Ledakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar wajah leluhur pertama, menghempaskannya. Pondok jerami itu meledak, dan seorang lelaki berlumuran darah menangkap kerangka leluhur kedua dan meletakkannya dengan benar sebelum memberikan penghormatan. Dia kemudian menembak seperti panah yang dilepaskan dari busur setelah leluhur pertama yang ada di udara. Jika kamu tidak bisa, maka biarkan aku melakukannya. Aku bisa. Suara tabrakan tumpul datang dari jauh saat awan kelabu naik ke langit. Bab 523 Kinmu mendarat di tanah dengan lumpur mengangkat di sekelilingnya. Dia berlumuran darah, dan tetesan-tetesan itu bercampur dengan lumpur. Rambutnya bergetar karena marah ketika dia berjalan menuju kaisar manusia leluhur pertama yang baru saja berdiri. Kamu adalah pembelot dari medan perang ini, kamu tidak memiliki hak untuk memandang rendah siapapun. Kinmu meraung dan bergegas ke kaisar manusia leluhur pertama. Meskipun luka-lukanya berat, auranya bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dan kekuatan gerakannya bahkan lebih mencengangkan. Kemarahan mengisi dadanya. Ketika leluhur pertama hendak menghancurkan kerangka leluhur kedua, dia merasa seolah-olah semua darah di dadanya akan keluar meledak. Roh primordialnya bergabung dengan tubuh jasmaninya dari tempat itu berdiri di platform roh dalam harta surgawinya. Saat roh primordialnya mengangkat langit dengan kepala sementara kakinya menginjak bumi, ia dibanjiri kabut enam arah yang melonjak dari segala arah. Kivital Kinmu menyatu dengan roh primordialnya yang telah menyatu dengan tubuh jasmani, dan Kivital mencapai semua bagian tubuhnya. Tiba-tiba, dia memahami poin paling penting tentang roh primordial First Ancestor yang menyatu dengan tubuh jasmaninya. Sirkulasi teknik membutuhkan waktu, dan begitu pula seni surgawi apapun untuk meledak dengan energi. Satu-satunya perbedaan adalah antara waktu yang lama dan yang singkat, kekuatan yang kuat dan lemah. Dengan roh primordial yang terletak di harta surgawi, Kivital akan memasuki tubuh langsung dari mereka, menghemat waktu yang diperlukan untuk sirkulasi Kivital. Kaisar manusia leluhur pertama sangat cepat bukan hanya karena setiap bagian dari tubuh jasmaninya ada di alam dewa, tetapi karena penggunaan fusi roh purba dengan tubuh jasmani. Pada saat ini, lima bintang di harta karun surgawi lima elemen Kinmu berhubungan dengan lima visranya, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal, yang masing-masing adalah api, kayu, tanah, logam, dan air. Lima bintang memasuki lima visra, penguasa bintang lima bergerak ke jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya. Masing-masing dari lima visceraannya sekarang memiliki dewa yang tinggal di dalamnya. Jantung adalah tempat di mana Mars Soverein berkepala banteng bergerak. Hati adalah tempat Jupiter Soverein dengan tubuh burung dan kepala manusia mengambil posisi. Limpa adalah tempat Saturnus berdaulat dengan tubuh ular dan kepala manusia merayap. Paru-paru adalah tempat penguasa Venus yang berkepala hari mau duduk. Ginjal adalah tempat berdaulat merkuri berambut merah dengan tubuh ular. Lima elemen dan tubuh jasmani memuji satu sama lain, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit, yang memberinya kekuatan untuk mengirim leluhur pertama yang berencana untuk menghancurkan kerangka leluhur kedua terbang dalam satu pukulan. Iya, mereka telah kalah, mereka telah kehilangan dengan menyedihkan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan yang menakutkan meledak. Kabut putih di sekitarnya mengeluarkan suara mengiris ketika kedua telapak tangan berbenturan untuk menciptakan aliran udara. Kekuatan telapak tangan itu seperti pisau yang sangat tajam yang mengiris kabut dalam jarak 300 tahun. Mereka melakukannya, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa, jadi apa hakmu untuk mengkritik mereka? Kinmu meraung dengan marah, dan semua ki vitalnya meledak. Tendonnya bergerak keras di bawah kulitnya dan mendorong kembali ke leluhur pertama. Bang, 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 bang. Di bawah kaki mereka, tanah meledak terus-menerus sampai ada 300 meter ruang bersih di sekitar mereka, tanpa kabut. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan terkompresi dari serangan telapak tangan Kinmu yang keras. Semua kabut telah berkumpul di belakangnya, yang berarti sekarang berada di belakang leluhur pertama. Selain mendirikan balai kaisar manusia, apalagi yang sudah kamu lakukan? Tanya Kinmu, dan gunung berapi meletus di belakangnya, api bergegas ke langit. Mereka berasal dari keterampilan tangan manusia kaisar Ki Kang yang mengumpulkan api jantung sebagai kekuatan untuk ledakan. Ekspresi kaisar manusia leluhur pertama berubah sedikit. Kekuatan di telapak tangan Kinmu tiba-tiba meningkat secara eksponensial dan mengirimnya terbang. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kaisar manusia leluhur pertama ada di udara ketika dia melihat Kinmu mengangkat satu kaki. Tubuhnya berputar, kivitalnya berubah menjadi semua jenis senjata roh untuk membombardir targetnya. Itu adalah mantra manusia kaisar Lampo untuk menyempurnakan senjata roh. Lengan kaisar manusia leluhur pertama menyapu dan menghancurkan semua senjata roh. Tapi bahkan sebelum dia mendarat di tanah, dia melihat Kinmu mengangkat jari ke arahnya. Pegunungan kemudian meledak dan menenggelamkannya. Dinding penghubung menyadap Blue Mountains. Jika mereka kalah denganmu, ajari mereka. Kamu bisa mengajari mereka. Kaisar manusia leluhur pertama mematahkan gerakan itu dengan paksa, tetapi dia masih tidak bisa mendarat karena bel besar menerjangnya. Kinmu datang ke wajahnya dan menyerang bel, semua pukulan dan tendangannya mendarat di dindingnya. Lonceng bergetar, dan kekuatannya semakin kuat. Kadang-kadang miring, kadang menghadap ke bawah, kadang ke atas, dan kadang-kadang mulutnya ditujukan pada leluhur pertama. Five Bell Heaven Heaven Rising Bell Kaisar manusia leluhur pertama jatuh kembali berulang kali sementara Kinmu berbicara kepadanya dengan marah melalui dering bell. Bagaimana leluhur kedua mati, dari usia tua. Ledakan. Langkah kaisar leluhur manusia-manusia kacau. Bagaimana leluhur ketiga mati, dari usia tua. Bagaimana leluhur keempat mati, dari usia tua. Apakah bakat atau pemahaman semua kaisar manusia lebih rendah dari milikmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu seharusnya memberikan teknikmu untuk menjadi dewa dan membiarkan mereka melakukannya. Mengapa kamu membiarkan mereka mati karena usia tua. Kinmu mengeksekusi seni surgawi dari semua 34 kaisar manusia yang telah dia pelajari dalam Fengdu. 34 kaisar manusia telah menguji kemampuan dan pemahamannya dengan mereka, tetapi mereka tidak memberikan teknik lengkap, berharap bahwa ia akan pergi ke olah kaisar manusia untuk menerima pengajaran lengkap mereka. Mereka mengajar Kinmu dengan kasar dan tidak berharap dia belajar banyak. Namun seni surgawi mereka meledak dengan kekuatan yang menakjubkan di tangannya, membuat leluhur pertama mundur selangkah demi selangkah. Kamu jelas memiliki teknik untuk menjadi dewa jadi kamu seharusnya mengajar mereka. Kenapa kamu tidak mengajar mereka? Apa yang mereka terima darimu? Selain segel yang rusak, selain banyak tanggung jawab dan beban, mereka tidak menerima apapun. Mereka tidak bisa mempelajari teknik dan seni surgawi Anda namun mereka masih membantu Anda memikul beban yang tidak bisa Anda angkat sendiri, berjuang dan bertarung dengan musuh yang Anda takuti. Namun Anda menghancurkan kerja keras mereka dan bahkan ingin menghancurkan mayat mereka. Mereka semua malu menghadapi Anda setelah mereka mati, malu tidak berhasil. Namun kamu ingin menghancurkan semua yang mereka tinggalkan. Bagaimana kamu memiliki wajah untuk menyebut mereka tidak berguna, untuk memanggil mereka tidak mampu. Kinmu melepaskan langkah terakhirnya, tapi leluhur pertama tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih tinjunya dan mengayunkannya sebelum menghancurkannya dengan kejam di tanah. Kinmu melompat, dan leluhur pertama melakukan serangan balik dengan keterampilan tinju, gerakan tubuh, keterampilan pedang, dan keterampilan pembentukan, masing-masing sangat luar biasa. Dia dengan mudah mematahkan semua serangan Kinmu dan mengirimnya ke posisi defensif. Dia masih sangat kuat dan saat-saat mundur yang lalu tampaknya hanya sebuah trik untuk melemahkan Kinmu. Sekarang dia akan menghancurkannya sepenuhnya, menghancurkan kepercayaan diri dan tubuhnya bersama. Pengalaman pertempurannya tak terbandingkan berlimpah, dan tubuhnya yang jasmani tetap dalam kondisi paling sempurna. Kontrolnya atas Kivital telah mencapai ranah yang sulit dipercaya. Kinmu melepaskan perasaannya dan memanjakan dirinya dalam melepaskan mereka dalam seni surgawi, sementara leluhur pertama bisa mengendalikan perasaannya dengan sempurna dan tidak membuang energi berlebih untuk melampiaskan emosinya. Bang, bang, bang. Kinmu menerima pukulan, tendangan, dan seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan tubuh korporeal dewa sejati muda yang dimiliki leluhur pertama, dia masih terlalu lembut. Tubuh True Dragon Overloadnya tidak bisa dipertahankan lagi, dan satu jari dari kaisar manusia leluhur pertama yang menyentuh jantung alisnya mematahkannya. Kinmu terlempar tinggi sebelum jatuh seperti karung compang camping yang diisi biji-bijian di depan pondok jerami bobrok leluhur kedua. Dia berusaha berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa bangkit tidak peduli apa. Kaisar manusia leluhur pertama berjalan dengan ekspresi dingin. Dia datang ke sisinya dan berkata tanpa emosi, kamu banyak bicara, tetapi apakah itu berguna? Jika kamu bisa, kalahkan aku, kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa membawa gelar kaisar manusia. Begitu kamu mengambilnya, musuh-musuhmu akan harus menghadapi akan jauh lebih kuat dan lebih kejam dari saya. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar saat dia berjalan ke gubuk jerami leluhur kedua dan mengangkat kerangka pria itu. Jangan, Kinmu merangkak ke depan dengan susah payah sampai dia bisa meraih pergelangan kaki leluhur pertama. Dengan terisak, dia memohon, saya mohon. Kaca. Tengkorak leluhur kedua hancur dan jatuh ke tanah. Leluhur pertama mengangkat kakinya dan memberikan dua gerakan sambil berkata dengan dingin, Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Ini adalah pertama kalinya Anda memiliki kesempatan untuk menghadapi saya, jadi Anda masih memiliki 34 peluang. Fisikinmu menjadi buram saat pipinya menjadi sedingin es. Kaisar manusia leluhur pertama mengangkatnya dan melemparkannya ke dada. Dia berkata dengan dingin, setiap kali Anda kalah dari saya, saya akan menghancurkan kerangka seorang kaisar manusia. Jika Anda terus kalah, kerangka dari kegagalan ini akan lenyap. Pergi. Naga Kilin membuka mulutnya untuk mengaumpadanya, tetapi mulutnya masih tersegel, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kaisar manusia leluhur pertama memandangnya, dan naga Kilin menurunkan kepalanya. Dia membawa peti dengan kinmu kembali ke tempat mereka berasal. Aku akan membunuhmu. Suara kinmu datang dari atas peti. Aku pasti akan membunuhmu. Kaisar manusia leluhur pertama bergetar, tetapi dia tidak berbalik. Naga Kilin kemudian membawa peti dengan kinmu keluar dari fragment kuno langit surgawi. Maafkan saya. Babuk. Kaisar manusia leluhur pertama berlutut di depan gubuk jerami leluhur kedua dengan awan debu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tidak benar-benar bermaksud menghancurkan jenazahmu. Maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu. Hantu bangkit dari reruntuhan. Itu adalah sosok leluhur kedua yang terlihat yang tersenyum. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku tahu pikiranmu. Kamu ingin membuatnya tumbuh lebih cepat karena dia adalah tubuh penguasa, kan? Dia bisa memikul beban yang tidak kita kelola, kan? Aku sudah memaafkanmu, jadi kembalilah ke Fengdu. Mereka juga akan memaafkanmu. Di gubuk jerami yang bobrok, kerangka mengangkat kepala mereka dan memandang diam-diam ke kaisar manusia leluhur pertama yang sedang berlutut. Kami semua telah memaafkanmu. Mereka melihat leluhur mereka. Kaisar manusia leluhur pertama tidak memberikan teknik untuk menjadi dewa bagi mereka, tetapi ia telah memberikan roh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, sejenis roh yang tidak mau mati dan tidak mau menyerah. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kaisar manusia leluhur pertama berlutut di tanah, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi patung batu ketika roh primordialnya pergi jauh. Dada berdentang saat berlari, membawa kinmu melintasi banyak gunung. Di depannya, kilin naga memandang ke depan dengan waspada, kalau-kalau ada binatang buas di alam liar mencoba menyerang mereka. Dua hari kemudian, mereka datang ke border Dragon City. Si Yun Xiang dan hulinger buru-buru mengambil alih perawatan kinmu. Setelah beberapa hari, ia pulih dan merawat dirinya kembali dengan kesehatan penuh. Aku akan membunuhnya. Mata kinmu tak bernyawa ketika dia duduk di kepala pilar naga di kota. Aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya, katanya kepada Ling Yuksiu yang membawanya ke sana. Dia melihat dirinya yang putus asa beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia berpikir untuk membawanya ke tempat di mana mereka telah bermain bersama saat itu dengan harapan untuk meringankan beberapa awan gelap di hatinya. Ayah memanggilku kembali, dia bilang dia mengirimku ke bumi barat. Ling Yuksiu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun bumi barat telah menyerahkan kepada kita, tidak ada kekuatan pengadilan kekaisaran di dalamnya. Apakah Anda ingin berjalan-jalan bersamaku di bumi barat? Jangan terus memikirkannya sendiri. Cukup menakutkan. Ceritakan padaku, mungkin aku akan punya ide. Kinmu menatapnya dengan ekspresi terpana, matanya tidak memiliki kehidupan. Rambut janggut yang keras kepala yang ia sukai telah menjadi janggut setelah tidak disentuh selama beberapa hari. Dia bertanya tanpa kehidupan, bagaimana saya mengalahkan dewa yang benar? Ling Yuksiu tertegun. Kinmu berbaring. Pergi ke bumi barat. Kaisar menyuruhmu pergi ke bumi barat dan putra mahkota Yusu ke utara yang baru saja ditaklukkan. Jadi jika kamu memerintah bumi barat lebih baik dari dia, kamu akan mendapatkan gelar putri mahkota. Jika kamu mau itu, saya dapat membantu Anda. Saya memiliki orang-orang di bumi barat, tetapi saya tidak dapat pergi dengan Anda. Saya harus memikirkan beberapa hal. Ling Yuksiu berbaring di sampingnya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya sambil menatap kosong ke langit. Beberapa tahun yang lalu ketika kita berbaring di sini bersama-sama, semuanya begitu riang. Aku menyukaimu, kamu juga menyukaiku, jadi mengapa setelah kita tumbuh dewasa, tiba-tiba ada begitu banyak kekhawatiran? Bagaimana aku merindukan saat-saat itu? Itu mungkin karena kita tumbuh dewasa, kata Kin Mu dengan suara rendah setelah menutup matanya. Ling Yuksiu membalik dan menatapnya dari samping. Dia mencabut rambut panjang dari janggutnya dan bertanya, apakah kamu masih asli kamu? Kin Mu tertegun. Sing An mengatakan bahwa tubuh seseorang benar-benar berubah setiap tujuh tahun. Sekitar tiga-empat tahun telah berlalu, jadi aku seharusnya hanya memiliki setengah dari diriku. Ling Yuksiu menggigil dan mengambil beberapa hal lagi dari janggutnya dengan kejam sambil berkata dengan marah, kamu membuatku takut lagi. Kamu tidak akan pernah menjadi Sing An. Dia memiringkan kepalanya dan merenungkannya. Jika kamu tidak ingin aku pergi ke bumi barat, aku bisa tinggal bersamamu. Apakah kamu mau pergi? Tanyakin Mu. Saya ingin. Ling Yuksiu berdiri dan melihat ke arah gunung dan sungai reruntuhan besar dari atas sambil berbicara dengan semangat tinggi. Aku ingin menjadi kaisar wanita dan mengalahkan ayahku. Aku ingin membuatnya tahu bahwa aku lebih baik dan lebih kuat daripada semua putranya. Sekilas cahaya melintas di mata tak bernyawa Kin Mu. Dia merasakan inspirasi melonjak dalam dirinya setelah menyaksikan ucapannya yang termotivasi dan semangat kembali ke tubuhnya. Seolah-olah dia hidup kembali. Bab 524 Ling Yuksiu mengirim Kin Mu ke Heavenly Saint Academy sebelum kembali ke ibu kota dalam dua hari di mana dia harus menunggu pengaturan kaisar. Ketika kaisar ingin membuka empat akademi besar baru untuk menjadi lembaga pendidikan tertinggi kedua setelah Imperial Chol Lege, para Master Aola, Tetua, dan Raja Surgawi dari Heavenly Saint Chult berjuang keras di Istana Kekaisaran. Kerja keras mereka membuahkan hasil, dan Akademi Saint Surgawi diberi izin untuk didirikan. Itu menggunakan Istana Nenek Si, dan setelah pertempuran dengan Sing An, Nenek Si, Bisu, Buta, dan Apotheker tetap tinggal di sana. Ada banyak anggota Heavenly Saint Chult di Istana Kekaisaran. Yang tertinggi adalah Imperial Preceptor dan Duque Way sementara yang terendah adalah tentara dan jurusita di mana-mana, jadi Kin Mu tidak perlu bertarung untuk akademi seperti yang dilakukan orang lain atas namanya. Nenek Si, Bisu, dan Buta telah menjadi Direktorat Heavenly Saint Academy, mengajar pelajaran sesekali. Direktorat lainnya sebagian besar adalah Master Aola Heavenly Saint Chult. Ketika Kin Mu datang ke sana, dia tepat waktu untuk kelas, tapi dia tidak bisa melihat siapapun di akademi. Hanya ada sekelompok naga banjir bermain-main di danau. Ketika mereka melihat Kin Mu, mereka pertama-tama terpana, lalu melompat ke pantai dengan hirup pikuk. Kin Mu langsung tahu bahwa situasinya buruk dan berbalik untuk berlari. Bukankah naga-naga banjir ini yang dibawa oleh saintes siang untuk dibesarkan di gunung kedatangan Saint? Kin. Mengapa mereka datang ke Akademi Saint Suci? Maha, Maha, Maha. Sekelompok naga banjir melewati naga kilin dan peti. Setelah beberapa saat, Kin Mu ditangkap oleh naga banjir. Setelah itu, dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang kelelahan ke depan dengan lebih dari selusin naga banjir menggosok kepala mereka ke arahnya. Tanduk mereka membuka luka berdarah di lehernya. Maha, naga-naga banjir kecil menempel padanya dengan mata menyipit seolah mereka mengantuk. Tubuh Kin Mu semua basah kuyuk seolah-olah dia baru saja diambil dari air. Naga kilin menghela nafas panjang, dan naga banjir berbalik untuk menatapnya bersamaan. Naga kilin menyadari bahwa dia dalam kesulitan dan berbalik untuk berlari terburu-buru. Maha, Maha, Maha. Sekelompok naga banjir berlari melewati peti, dan setelah beberapa saat, Kin Mu melihat naga kilin nyaris tidak bisa merangkak ke depan. Leher, tubuh, dan empat anggota tubuhnya ditutupi dengan naga banjir. Maha, naga banjir itu bergesekan dengan naga kilin sampai lemak besar ini berdarah. Maha, sekelompok naga banjir mengangkat kepala untuk melihat peti itu dengan rasa ingin tahu. Dada telah mengambil langkah untuk mengikuti di belakang Kin Mu, tetapi pada saat itu, ia menyadari bahwa itu juga dalam masalah dan mulai berlari. Naga banjir turun dari naga kilin dan bergegas menuju peti sambil berteriak dengan gembira, Maha, Maha, Maha. Naga kilin menghela nafas lega dan pingsan di tanah. Setelah beberapa saat, dada berlari kembali, membuat Kin Mu dan naga kilin menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tidak ada naga banjir di dada sama sekali. Maha, peti itu terbuka dan lebih dari selusin kepala naga muncul. Mereka berteriak serempak, sangat bahagia. Pemandangan ini mirip dengan peti dengan bunga bakum dari semua warna yang menunjukkan kepala mereka. Peti itu agak senang dan mengikuti mereka seolah-olah naga banjir tidak berat sama sekali. Mu'er kembali. Ketika bel berbunyi di akhir kelas, nenek si berjalan keluar dari aula besar. Dia melihat Kin Mu dan buru-buru datang untuk menyambutnya sambil tersenyum. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu benar-benarkan selir agung yang meminta orang lain untuk bekerja tetapi tidak melakukan apa-apa sendiri. Kamu melempar semua cendikiawan ini ke sini dan menyelinap pergi sambil membuat kami membantu kamu menjaga mereka. Kin Mu memeluknya dengan erat, dan air matanya mengalir tak terkendali. Nenek tertegun, nenek si tersenyum lembut padanya. Kamu sudah menderita, bagaimana mungkin guru pemujaan agung menangis dengan menyedihkan. Kamu masih kan selir agung Akademi Suci Surgawi, jadi berhentilah menangis. Tidak baik bagi para ulama melihatmu seperti ini. Katakan pada nenek apa yang terjadi, dan nenek akan mengambil keadilan untuk Anda. Kin Mu merasa dirinya tenang dan melepaskannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi dengan naga-naga banjir ini? Bukankah mereka dikirim ke St. Riffle Mountain? La Si Siang ingin mengirim mereka ke St. Riffle Mountain, tetapi dia tidak menyukai kenyataan bahwa mereka makan pil semangat, dan bahkan tidak satu jenis pun. Itu terlalu mahal sehingga dia mengirimnya kembali, Granny Si menjelaskan. La Si Siang benar-benar pelit, dan dia terus mencermati dompet Heavenly St. Chult. Namun, ada baiknya untuk menempatkan mereka di Akademi. Ketika para sarjana belajar bagaimana cara memperbaiki pil dari apotekar kakekmu, pil yang mereka saring hanya boleh memberi makan naga banjir ini. Sebenarnya, anak-anak kecil ini cukup terkenal di Akademi. Ketika para cendikiawan ingin melukis naga, menghaluskan senjata roh berbentuk naga, atau mengolah seni surgawi berbasis naga, mereka semua membutuhkannya. Tapi apa yang terjadi padamu? Siapa yang memprovokasi kamu? Kripple, apote cari? Blind, ayo, muer telah diintimidasi oleh orang lain. Bang! Ada ledakan keras, dan Kripple tiba-tiba muncul di samping kinmu. Dia bertanya dengan bingung, siapa yang menggertak muer kita? Apakah dia lelah hidup? Ini kaisar manusia leluhur pertama, dewa sejati. Kakek Kripple, kata kinmu. Kripple bergidik dan berbalik untuk pergi. Blind meraihnya dan bertanya sambil tersenyum, Lumpuh, kau takut? Persetan, aku tidak takut. Gumam Kripple, hanya saja Sing Ansi itu bahkan bukan dewa sejati, tetapi dia telah mengalahkan kita semua dengan sangat menyedihkan. Kaisar manusia leluhur pertama adalah dewa sejati yang sesungguhnya, jadi bukankah kita hanya mencari kematian dengan memprovokasi dia? Apotek berjalan mendekat dan merenungkannya. Kaisar manusia leluhur pertama, dewa sejati, bisakah itu diselesaikan dengan racun? Kinmu menggelengkan kepalanya, aku ingin mengalahkannya dengan adil dan jujur, dengan melawannya di dunia yang sama. Aku ingin menyingkirkannya sendirian. Apotekar bergidik sebelum mengangkat bahu. Kemampuanku tidak berguna dalam hal ini. Kripple menghela nafas. Aku juga tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Di mana bisu? Dia kehabisan beberapa hari yang lalu, jagal memegangi baju di bahunya ketika dia berjalan sambil berbicara dengan suara menggelegar. Orang itu selalu menyelinap pergi dari waktu ke waktu, pergi dewa yang tahu di mana. Mu'er, bagaimana kemampuan dewa yang benar? Dia lebih kuat dari saya di segala bidang. Dia berlari lebih cepat dari saya, kekuatannya lebih besar dari saya, roh dan tubuhnya adalah satu, mata surgawinya melampaui mata surgawi saya, kekuatan tinjunya luar biasa, dan jalan, keterampilannya, dan seni surgawi telah bergabung menjadi satu dengan tubuh jasmaninya. Wajah Kinmu redup, dia sudah memasuki jalan di setiap bidang, jadi satu-satunya hal di mana aku lebih kuat adalah kekuatan sihir. Blind mengerutkan kening dan bertanya, dia lebih kuat dari mataku yang suci. Kinmu menganggup dengan lembut. Tukang daging yang tidak takut pada langit dan bumi juga mengernyitkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, keterampilan pisau saya. Mudah rusak olehnya. Tuli berjalan mendekat. Bagaimana dengan jalur melukis? Tidak ada kesempatan untuk mengeksekusi. Bagaimana dengan seni Divine Heavenly Saint-Chul? Nenek si bertanya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Semua orang mengerutkan kening. Apakah kamu sudah mencoba berlari? Kripple bertanya dengan sedikit gugup. Dia menyusulku. Racun, lupakan, lupakan saja. Apoteker melambaikan tangannya dan berkata, aku percaya diri meracuni dewa, tetapi untuk meracuni dewa sejati tanpa kelemahan sama sekali, kurasa aku tidak bisa melakukan itu. Kinmu tersenyum pada mereka. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalah saya. Saya sudah memikirkannya dengan tenang selama beberapa hari terakhir, dan saya telah menyadari sesuatu. Meskipun dia terlihat tak terkalahkan, dia melarikan diri dari medan perang saat itu, yang berarti bahwa ada orang yang lebih kuat darinya. Dia tidak terkalahkan, jadi aku pasti bisa menemukan cara untuk mengungguli dia. Nenek si tersenyum dan berkata, jarang sekali kamu kembali, jadi tinggedewa di Heavenly Saint Academy selama beberapa waktu. Biarkan kami membantumu memikirkan solusi. Kinmu menganggup dan pergi untuk meletakkan kopernya. Nenek si, tukang daging, buta, dan yang lainnya berkumpul bersama dan memandang punggungnya. Jagal mengerutkan kening dan berkata, ini adalah pertama kalinya Kinmu kehilangan kepercayaannya. Dia tidak seperti ini di masa lalu, selalu begitu penuh kepercayaan pada dirinya sendiri, tapi sekarang dia menggelengkan kepalanya. Blind menyipitkan matanya. Dewa sejati, apakah mereka benar-benar menakutkan? Melampaui mata dewa saya, saya tidak begitu percaya. Kita harus melatihnya selagi dia ada di sini. Tiba-tiba Tuli berkata, belajar tanpa berpikir adalah kebutaan, berpikir tanpa belajar adalah kemalasan. Dia saat ini berada pada tahap belajar dan berpikir. Pertarungan Muir dengan leluhur manusia kaisar pertama bukan hanya pertempuran kultifasi, tetapi juga pertempuran hati Dao. Jika dia keluar dari itu, mungkin akan ada peningkatan besar dalam budidaya hati Dao-Nya. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku takut tubuh Tuhan akan menjadi tubuh yang tidak berguna. Mari kita latih dia dengan baik, jadi dia tidak menjadi tidak berguna. Semua orang mengangguk. Setelah Kinmu menetap, seolah-olah dia telah kembali ke desa Lansia penyandang cacat. Bacer, Blind, Diff, Kripple, dan Granny Si akan memanggilnya dari waktu ke waktu dan memberinya makan bergerak, membalik langit dan bumi di Akademi dengan perkelahian. Sebagian besar sarjana di Akademi berasal dari Heavenly Saint Chulte sementara yang lain datang dari Akademi lain di dunia untuk mencari ilmu di sini. Beberapa hari berikutnya adalah pembuka mata bagi mereka karena mereka menyaksikan kemampuan legendaris semua di rektorat. Setelah beberapa hari, Nenek Si dan yang lainnya mengerutkan kening. Kinmu masih takut dan gugup, tidak berani menyerang, yang mengakibatkan dia sering dipukuli oleh mereka. Bagian terburuknya adalah bahwa meskipun beberapa kali ketika dia menyerang gerakannya sangat indah, dia akan mengeksekusi mereka di tengah dan berhenti. Jagal sangat marah dan memukulinya sambil memarahi dengan keras, mengapa kamu tidak menyelesaikan langkahmu? Kinmu tidak membalas dan hanya menggelengkan kepalanya. Semua salah. Kamu harus menyelesaikannya meskipun itu salah. Nenek Si buru-buru menarik Jagal pergi dan berkata dengan marah, dia tidak dalam kondisi yang benar, jadi berhentilah memukulinya. Bagaimana jika kamu membuatnya bodoh seperti itu? Div menganggup dan berkata, ada terlalu banyak hal yang menumpuk di otaknya dan dia berpikir terlalu banyak. Dia telah membenamkan dirinya sendiri ke jalan buntu dan tidak bisa keluar, jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memukulinya seperti ini. Begitu dia menemukan jalan keluar, dia akan menjadi tuan yang hebat. Jagal menatap mereka, bagaimana jika dia tidak menemukan jalan keluar? Semua orang diam. Mu'er, kamu tidak akan belajar apapun di Akademi jadi lebih baik kamu berjalan-jalan dan mengusir kekhawatiranmu, kata Nenek Si. Kinmu menganggup dan mengepak kopernya, meninggalkan Akademi dengan kepala kacau. Krippel mengikutinya selama beberapa waktu, tetapi hanya melihat Kinmu berjalan secara acak. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dalam bahaya, dia menjadi tenang dan kembali ke Akademi. Suatu hari, Kinmu datang ke Surging River dan duduk di pantainya. Hampir seketika, ia mendengar suara dari belakangnya. Kin bocah. Kinmu berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian mewah berdiri di belakangnya dengan ekspresi ketakutan, siap untuk melarikan diri kapan saja. Oh, itu Grandmaster. Kinmu berbalik dan terus melihat ke sungai. Pangongso menopang dirinya karena satu kakinya adalah kaki rusak. Dia telah merencanakan untuk melarikan diri saat pemuda itu menyerangnya, tetapi ketika dia melihat dia terus duduk di samping pantai tanpa niat untuk menyerangnya, keberaniannya tumbuh. Dia semakin dekat dan bertanya, sekte Master Kin tampaknya memiliki beberapa masalah. Anda dan saya adalah teman lama, jadi mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang apa yang Anda makan? Mungkin saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Kinmu bosan sampai mati dan melemparkan batu ke sungai. Aku sedang memikirkan bagaimana aku bisa mengalahkan dewa sejati di dunia yang sama, tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Grandmaster, bisakah kau mengajariku? Mata Pamongso menyala, dan dia semakin dekat. Dia berkata sambil tersenyum, aku mengerti. Kamu pasti sangat bermasalah sekarang, kan? Kamu merasa kamu sangat tidak berguna, kan? Hidup itu tidak menarik. Kalau begitu, apa gunanya hidup? Biarkan aku membantumu menyelesaikan berbagai hal. Hehehe. Wash. Sungai bergejolak, dan kepala besar naga pemeliharaan Soverein naik tinggi seperti gunung. Kumisnya tergantung di udara di samping Pamongso. Tubuh pemuda itu menjadi kaku, dan wajahnya menjadi kuning. Dia segera berbalik untuk pergi. Maaf sudah mengganggu, selamat tinggal. Begitu dia mengatakan itu, dia menghilang tanpa jejak. Naga pemeliharaan Soverein mengawasinya pergi dan menggelengkan kepalanya. Bocah ini bahkan lebih licin daripada loah. Yang mulia, aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Meskipun aku seorang dewa, aku tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan dewa sejati. Kinmu menghela nafas sementara di gunung di belakangnya dewa Baisi mengibaskan ekornya kesal. Aku juga tidak memiliki kemampuan. Yang mulia, bisakah aku mengubah gunung? Yang ini terlalu kecil, dan pelipisku hanya setinggi ini. Bahkan tidak bisa muat dengan kakiku. Kinmu bangkit dan menunggangi kilin naga pergi. Kaisar manusia Kin, Anda datang ke Little Jade Capital saya untuk melanjutkan dengan terobosan lima ki dan terobosan enam arah. Hermit King Yu buru-buru datang untuk menyambutnya sambil tersenyum. Sudah lama sejak Little Jade Capital saya punya pengunjung. Ola lima ki dan ola enam arah telah menunggu kedatangan Kaisar manusia. Itu benar, masih ada hal yang belum saya katakan tentang. Beberapa berbulan-bulan yang lalu, patung batu Kaisar manusia leluhur pertama Anda tampaknya telah hidup kembali. Dia meninggalkan Little Jade Capital, tetapi saya tidak tahu ke mana dia pergi. Sudut mata Kinmu berkedut, dan dia berkata, saya bertemu dengannya. Kekaguman muncul di wajah Hermit King Yu. Kamu bertemu dengannya. Kalau begitu, apakah kamu juga tahu bahwa patung batu St. Woodcutter juga telah hidup kembali dan meninggalkan Little Jade Capital? Bab 525 Patung batu St. Woodcutter telah dihidupkan kembali. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia buru-buru bertanya, di mana dia? Dia pergi juga. Jika kamu beberapa hari sebelumnya, kamu bisa bertemu dengannya. St. Woodcutter pergi dengan kapaknya. Ketika dia bangun, aku melompat kaget, bertanya-tanya mengapa dua makhluk seperti itu bangun satu demi satu, kata Hermit King Yu. Adapun ke mana dia pergi, aku tidak tahu. Kinmu menenangkan dirinya. Kaisar manusia leluhur pertama Hall of Human Emperors dan St. Woodcutter dari Heavenly St. Chulte bangun satu demi satu memang aneh. Kenapa ini terjadi? Di mana St. Woodcutter bisa pergi? Heavenly St. Chulte tidak didirikan olehnya, tetapi oleh Founding Master. St. Woodcutter hanya ingin meninggalkan warisannya, jadi diragukan dia pergi ke Heavenly St. Chulte. Tapi selain itu, ke mana lagi dia bisa pergi? Wang Murandan yang lainnya tidak berada di Little Jade Capital sejak mereka pergi ke Border Dragon City, jadi hanya ada beberapa Dewa Tua yang tersisa di gunung. Hermit King Anda memeriksa Kinmu dan berkata, keadaan Kaisar manusia Kin sepertinya tidak benar. Apakah Anda benar-benar ingin memasuki Aula Limaki? Anda kelihatan agak aneh sekarang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, bolehkah aku meminta Hermit King Yu untuk membuka Aula Limaki, Aula Enam Arah dan Aula Tujuh Bintang. Aku ingin masuk dan melihatnya. Hermit King Yu ragu-ragu sejenak. Dia tidak terlalu nyaman dengan keadaan pemuda saat ini. Jika Human Emperor bersikeras untuk masuk, Little Jade Capital saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Namun, keadaan Anda tampaknya tidak sekarang, dan menerobos masuk dengan paksa tidak akan baik untuk Anda. Anda hanya memiliki satu kesempatan lagi pula. Melewati terobosan lima ki, terobosan enam arah, dan terobosan tujuh bintang pasti akan meningkatkan fondasi Anda secara drastis, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini dan datang hanya ketika dalam kondisi terbaik Anda. Kinmu tersenyum padanya, aku hanya ingin masuk dan melihatnya, bukan untuk menantang. Hermit King Yu tidak berdaya. Ikuti saya. Dia memimpin Kinmu ke Hall of Three sambil berkata, Anda melewati tiga ion bereaktraf jadi setelah Anda memasuki Aula, Anda akan secara otomatis memasuki Hall of Five ki. Jika Anda melewatinya, Anda akan masuk Hall of Six Direction. Setelah itu akan menjadi Hall of Seven Stars. Anda tidak berada dalam kondisi yang tepat, jadi untuk mencegah Anda melakukan kesalahan, saya akan menjadi tuan rumah ini secara pribadi. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke Hall of Three ion. Bahkan sebelum dia bisa menenangkan diri, pemandangan di depan matanya berubah, dan lima bintang besar naik di langit, bersinar dalam warna emas, hijau, biru, merah, dan kuning. masing-masing dari mereka memiliki istana di atasnya. Kinmu fokus sendiri, dan selain lima bintang, dia juga bisa melihat matahari dan bulan di langit. Namun, mereka sangat jauh darinya seolah-olah ada dunia yang memisahkan mereka. Lima bintang di langit sangat besar di luar dugaan, tetapi mereka berada pada jarak yang berbeda, beberapa jauh dan beberapa dekat. Di lima olah suci, para dewa yang berhubungan dengan penguasa bintang lima berdiri. Tiba-tiba, suara Hermit King Yu datang dari jauh. Kakak senior Ying He, izinkan saya menggantikan Anda untuk tahap ini. Dewa berambut merah dengan tubuh ular berdiri dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke kejauhan. Sinar cahaya terang lainnya terbang dan mendarat di aulah suci itu. Hermit King Yu berubah menjadi Dewa berambut merah dengan tubuh ular dan berkata, Kaisar manusia kin, aulah limaki dipisahkan menjadi terobosan logam, kayu, air, api, dan bumi. Elemen mana yang akan Anda pilih? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Perjalanan saya di sini adalah untuk melihat harta surgawi dari Dewa yang benar, jadi semoga Hermit King Anda membuat segalanya mudah bagi saya. Hermit King Yu mengerutkan kening, dan begitu pula empat abadi lainnya. Salah satu dari mereka berkata, pendiri Little Jade Capital saya meninggalkan Hall of Trion untuk mengajar generasi berikutnya dan mengisi apa yang mereka miliki. Bukan bagi kita untuk mengamati harta surgawinya. Seorang wanita tua mengerutkan kening. Orang-orang yang datang untuk menantang di sini belum pernah mengajukan permintaan aneh seperti itu sebelumnya. Kakak Senior King Yu Kaisar Manusia Kin bukan orang luar. Hermit King Yu merenungkannya sebelum berkata, dia berbagi metode untuk menjadi dewa dengan dunia dan kita semua menerima rahmatnya. Modal Gyo kecil harus memenuhi permintaannya. Selain itu, leluhur yang meninggalkan tes juga bermargakin. Empat abadi lainnya tidak berbicara lagi. Kaisar Manusia Kin, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang kami, dan jika Anda berhasil, Anda akan menerima vitalitas surgawi dari lima ki. Ini bisa menambah kekurangan budidaya lima elemen divine treasure Anda. Apakah Anda yakin Anda hanya ingin lihatlah harta surgawi dewa ini? Kinmu membungku. Beri seorang pria ikan dan kamu memberinya makan selama sehari, tetapi ajarin seorang pria untuk memancing dan kamu akan memberinya makan seumur hidup. Aku bersedia menyerahkan vitalitas surgawi dari lima ki. Hermit Kin Anda tersenyum. Baiklah. Aku pikir kerangka pikir manusia Kaisar Kin tidak stabil dan khawatir bahwa kamu telah kehilangan kebijaksanaanmu dan akan kehilangan tantangan, tetapi keberanianmu membuatku mengagumi kamu. Dalam hal ini, datanglah. Lampu hijau jatuh ke tanah, dan Kinmu diangkat olehnya, mendarat di bintang elemen air. Dewa berambut merah dengan tubuh ular yang telah diubah Hermit King Yu membawanya ke ruang sakralnya. Kaisar manusia Kin, jangan ragu untuk melihat. Itu akan tergantung pada kemampuan Anda seberapa banyak Anda akan dapat memahami. Kinmu mengucapkan terima kasih dan memeriksa semuanya dengan rincin. Dia mengamati tanda rune di empat dinding Aula Suci, memperhatikan mereka. Ada ruang sakral pada semua lima bintang di Five Elements Divine Treasure, dan mereka semua terbentuk secara alami. Setiap praktisi seni surgawi yang berkultivasi ke dunia ini akan memurnikan lima bintang dalam lima elemen harta surgawi mereka. Kelima bintang akan berhubungan dengan lima elemen. Bintang-bintang terbentuk secara alami dan Aula Istana pada bintang-bintang juga terbentuk secara alami. Namun, teknik yang berbeda akan membentuk tanda rune yang berbeda. Mereka kemudian akan bergabung dengan kivital dan menjadi dewa di Aula Istana. Dalam lima elemen harta karun surgawi dari setiap praktisi seni surgawi, ketika para dewa dari lima elemen menghembuskan kivital mereka, atributnya berubah. Itu sebabnya nama seperti lima ki diciptakan. Lima elemen harta karun kinmu telah dibudidayakan secara ekstrim, jadi sulit baginya untuk mengambil langkah lebih jauh. Namun, pertarungan antara dia dan leluhur pertama telah membuatnya sadar bahwa batasnya bukan batas semua orang. Dia mengamati secara detail, dan Hermit King Yu sangat sabar. Dia terus menunggunya. Sulit untuk mengatakan berapa lama telah berlalu ketika kinmu menutup matanya, setelah cukup belajar. Ketika dia membukanya, dia melihat ke arah Hermit King Yu. Aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Hermit King Anda mengerti dan berubah menjadi sinar cahaya terang yang tersisa. Hanya kinmu saat itu sendirian di Aula Suci. Tanda rune di dinding langsung menyala, dan tubuhnya berubah melawan keinginannya, mengubahnya menjadi dewa berambut merah dengan tubuh ular. Setelah waktu yang lama, kinmu membubarkan bentuk dewa dan meninggalkan Aula Suci. Dia pergi ke bintang lain dan memasuki Aula Istana lain, mengamati tanda-tanda rune di sana. Setelah belasan hari, dia akhirnya selesai berjalan dengan kelima bintang dan pergi ke Six Direction Divine Tracer. Dia menghabiskan belasan hari di sana sebelum memasuki Seven Stars Divine Tracer. Banyak hari berlalu. Setelah itu, dia tidak bisa melanjutkan lagi sejak Celestial menjadi harta karun surgawi dan kehidupan dan kematian harta karun surgawi tidak memiliki siapapun untuk menjadi tuan rumah mereka. Ketika kinmu berjalan keluar dari Hall of Three ion tampak sedikit kuyuh dan dengan janggut pendek, Hermit King Yu tahu bahwa pemuda itu tidak tidur sepanjang waktu. Dia merasa sedikit sedih untuknya dan bertanya, apakah kaisar manusia kin menemukan apa yang diinginkannya. Kinmu dalam semangat yang baik. Peningkatan lima elemen, enam arah, dan tujuh bintang Divine Tracer setelah memberinya banyak hal, memperbarui kepercayaan dirinya. Dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, abadi. Adapun apakah aku menemukan apa yang aku inginkan, aku masih perlu mengkonfirmasinya. Bolehkah aku bertanya, membandingkan pendiri Little Jade Capital dengan kaisar manusia leluhur pertama dari aulah kaisar manusia, yang kemampuannya lebih baik. Aku tidak bisa benar-benar mengatakan yang kemampuannya lebih kuat, karena keduanya adalah senior yang telah menjadi dewa sejati 20 ribu tahun yang lalu dan aku belum pernah melihat mereka bertarung sebelumnya. Namun, Little Jade Capital memiliki beberapa gulungan tua yang berbicara tentang leluhur itu akan menemukan kaisar manusia generasi pertama. Dia ingin membuatnya meninggalkan gunung, tetapi dia kembali dengan semangat rendah karena kekalahan dan harus merawat luka-lukanya selama beberapa bulan. Gulungan itu menyatakan bahwa kaisar manusia generasi pertama telah menggunakan kekuatan sihir yang sangat besar untuk memindahkan fragmen kaisar pendiri surgawi dan bahwa kemampuannya sangat kuat. Ola kaisar manusia seratus kali lebih besar dari Little Jade Capital dan dikenal sebagai menakutkan. Saya pikir nenek moyang dari Little Jade Capital telah keluar dari cara mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sementara kaisar manusia generasi pertama telah membawa banyak orang dari berbagai ras ke medan perang sepanjang waktu. Dari itu tidak sulit untuk menebaknya yang kemampuannya lebih kuat. Wajah Kinmu berubah pucat. Setelah waktu yang lama dia membungkuk. Aku mengerti terima kasih banyak abadi. Hermit King Yu mengerutkan kening dan merasa bahwa kondisi pikiran pemuda itu bahkan lebih buruk daripada ketika dia datang. Kamu belum tidur selama sebulan dan lebih jadi kamu harus istirahat dulu. Kinmu setuju. Hermit King Yu mengatur kamar untuknya dan membiarkannya tidur. Kinmu bangun setelah selusin hari lagi tetapi kulitnya masih tidak baik. Dia bersikeras pergi dan Hermit King Yu tidak menahannya lagi. Jika Shane Woodcutter kembali, kemana saya harus memberi tahu Anda? Aku harus kesulitan abadi untuk pergi ke Border Dragon City. Aku mungkin ada di sana. Pertapa King Anda melihatnya pergi sambil berpikir dengan bingung, kembali ketika manusia Kaisar Kin datang ke sini untuk pertama kalinya, dia begitu penuh semangat, jadi mengapa dia menjadi begitu putus asa? Kinmu duduk di dada yang membawanya pergi. Dia menuangkan satu baskom penuh Scarlet Fire Spirit Peels yang dicampur dengan elemen api Divine Vitality Peel ke Kilin Naga yang senang dan terkejut namun gugup. Mengapa Chult Master menjadi begitu baik hari ini? Apakah itu karena saya kelaparan selama lebih dari sebulan atau apakah dia bersiap untuk menempatkan saya di meja? Apapun yang terjadi, aku harus makan dulu. Setelah dia selesai baskom, Kinmu menuangkannya satu lagi. Naga Kilin ragu-ragu sejenak sambil melihat ke arah lembah yang penuh dengan pil semangat. Dia tiba-tiba mulai menangis dengan sedih ketika dia menundukkan kepalanya untuk makan lebih banyak. Kinmu menatapnya dengan bingung. Kamu menangis untuk apa? Senang mati sebagai hantu penuh. Kata Naga Kilin melalui mulut penuh sambil menyeka matanya. Setidaknya aku bisa melanjutkan perjalananku dengan perut penuh. Kultus Guru, buatlah itu cepat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah membuat Anda kelaparan jadi saya membayar Anda kembali. Saya tidak akan membunuh Anda untuk daging Anda. Naga Kilin senang dan memakan semua pil semangat di Baskom. Ketika mereka melewati sebuah kota, Kinmu berhenti untuk membeli beberapa bahan obat. Dia pergi ke beberapa kota dan memurnikan banyak pil roh Scarlet Fire dan pil elemen api Divine Vitality yang dia masukkan ke dalam peti. Naga Kilin sangat tergerak oleh tindakan seperti itu. Cult-cult benar-benar baik untukku. Kinmu membeli besi hitam dan emas hitam untuk menempas senjata roh aneh di jalan. Naga Kilin tidak bisa mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya melihat beberapa hal yang disempurnakan oleh Kinmu adalah bendera, beberapa altar pengorbanan, dan beberapa alat perhitungan seperti di delapan trigram, taiji, sempoa, dan lima elemen jimat. Setelah beberapa hari, mereka datang ke border Dragon City, tetapi tidak memasukinya. Kinmu menggunakan platform delapan trigram, diagram taiji, dan banyak alat perhitungan lainnya untuk menghitung sambil melihat sekelilingnya. Dia menemukan medan dan menggunakan penggaris untuk mengukur gunung di dekatnya. Dia kemudian merekam serangkaian rune di atas kertas. Naga Kilin pergi untuk melihatnya, tetapi dia tidak mengerti apa-apa. Tidak ada akhir untuk perhitungan bahkan ketika matahari akan turun dan kegelapan akan datang. Ketika Kinmu akhirnya selesai, dia mendirikan altar pengorbanan dengan bendera di sekitarnya. Dia kemudian berdiri di atasnya setelah mengejar Kilin naga dan petanya. Jult-jult, untuk apa ini? Tanya naga Kilin dari sebelah dada. Kinmu mengeksekusi bendera dan melihat kegelapan di sekitarnya. Dunia lain segera muncul dan tumpang tindih dengan Great Ruins. Di dunia itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan tubuh seperti asap mereka ketika mereka datang dari lubang ruang angkasa yang besar. Di mata Kinmu, orang-orang di dunia lain berjuang melawan iblis-iblis itu. Dia dihadapkan dengan medan perang skala besar yang sangat luas. Fatih Dragon, aku sudah menyiapkan pil semangat yang cukup untuk bertahan lama. Hanya bertahan dengan dada selama beberapa hari. Aku berencana untuk pandangannya terpaku pada seorang jenderal iblis yang sedang berlari di medan perang. Di altar pengorbanan, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan bendera teleportasi berdesir. Pergi ke dunia lain. Ledakan. Ledakan keras terdengar, dan Kinmu dan bendera teleportasi langsung menghilang. Sebaliknya, di altar pengorbanan, seorang jenderal iblis yang tinggi dan kokoh tiba-tiba muncul dan melihat sekeliling dengan linglung. Tut, tut. Suara terompet itu panjang, dan banyak bendera berkibar, berputar-putar membentuk lingkaran besar. Kinmu tiba-tiba muncul di tengah-tengah medan perang yang luas di mana tentara serdadu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Mereka menyapu di dalam tugas mereka. Di depan mereka ada kota yang tak tertandingi dengan kapal-kapal besar yang terbang di langit. Dewa berdiri tegak di sana dengan senjata surgawi di tangan mereka dan menyapu banyak prajurit dan kuda dengan setiap serangan. Kinmu telah menggunakan mantra pengorbanan dan pembentukan teleportasi untuk datang ke dunia gadis dalam kegelapan. Bab 526 Naga Kilin tertegun sejenak sebelum menyadari Kinmu telah menggunakan metode pengorbanan untuk mengubah dirinya menjadi korban persembahan. Seperti itu, dia memindahkan dirinya ke dunia lain sementara keberadaannya digantikan oleh Jenderal Iblis dari dunia lain untuk menjaga keseimbangan kedua dunia. Apakah perhitungan Chultmaster sudah mencapai tingkat yang begitu dalam? Bagaimana dia menghitungnya? Naga Kilin menatap dengan mata terbuka lebar. Setelah mengikuti Patriark Muda selama bertahun-tahun, ia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam perhitungan. Jika bukan karena dia malas, dia pasti akan menjadi salah satu ahli perhitungan terkemuka di dunia. Namun, teknik perhitungan Kinmu telah digunakan bahkan membingungkannya. Dia tahu teorinya, tetapi ketika berpikir tentang bagaimana melaksanakannya, pikirannya adalah selembar kertas kosong. Metode pengorbanan mengubah darah dan daging menjadi energi, memindahkan mereka ke dunia lain untuk menggantikan makhluk hidup di dunia lain. Namun, Kinmu tidak mengubah dirinya menjadi energi, tetapi mentransfer dirinya dalam kondisi lengkap ke dunia lain. Ada terlalu banyak pertimbangan yang diperlukan untuk itu, yang melampaui ruang lingkup dan cakrawala naga kilin. Kinmu tidak hanya menggunakan perhitungan, tetapi juga termasuk metode pengorbanan dutian iblis king, serta metode pengukuran ruang, teleportasi. Semua itu membutuhkan pengetahuan yang luar biasa. Hanya sebagian dari apa yang dia lakukan akan lebih dari cukup bagi banyak praktisi seni surgawi untuk belajar seumur hidup. Kultus Guru menggunakan dirinya sendiri sebagai persembahan korban untuk memindahkan dirinya ke dunia lain kali ini, tetapi bagaimana dia akan kembali. Naga kilin segera memikirkan inti masalah ini dan menatap jenderal iblis yang masih linglung. Dia kemudian segera berteriak, berdiri di sana dan jangan bergerak. Jenderal setan masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jelas bergegas ke depan sebelumnya, tetapi itu tidak dibersihkan melalui tempat ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat monster yang tampak seperti bibrida antara babi dan naga yang ditutupi sisik dan dada yang lebih aneh. Itu adalah monster gemuk luar biasa yang telah berbicara. Sang jenderal iblis melihat kesekelilingnya, memperhatikan kegelapan yang tak tertandingi. Dia bergumam, kamu ke HAEI tempat apa ini? Naga kilin mengangkat peti itu dan melemparkannya ke jenderal iblis itu. Makhluk itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk meraih proyektil. Namun, saat berikutnya, peti itu terbuka dan menelannya dengan tegukan. Bang! Peti itu mendarat di altar pengorbanan dengan jenderal iblis menjungkirkan laut dan sungai di dalamnya. Dia membuat dada terhuyung-huyung ke kiri dan kanan dari pemukulan, melompat-lompat tidak teratur. Saat naga kilin melemparkan dadanya, dia telah naik ke udara. Ketika peti itu mendarat, ia mendarat di atasnya, menekannya. Jenderal iblis di dada itu sangat kuat dan hampir meniupnya. Dia buru-buru berkata, kita tidak bisa membiarkannya keluar. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkannya keluar. Kita harus menjaga dia di sekitar sehingga ketika Chult Master ingin kembali, dia bisa mengorbankannya lagi. Tetapi roh pil yang ditinggalkan Chult Master untukku tidak bisa bertahan lama. Tunggu sebentar, pil rohku ada di dada. Naga kilin menjerit kesedihan. Suara terompet menjadi lebih dan lebih bergemas olah-olah instrumen itu meledak di samping telinga kinmu, hampir memekatkan telinga. Dia berbalik untuk melihatnya, dan arus udara yang keras membanjiri. Gelombang suara menekannya, membuat kulitnya beriak. Di belakangnya ada taring gajah panjang yang panjangnya lebih dari 30 meter dan diisi dengan pisau baja. Tiga gajah besar yang memiliki tanda setan di sekujur tubuhnya sedang menarik kereta awan. Taringnya berayun ke kiri dan ke kanan, menusuk selusin iblis pada pisau baja. Setelah tertangkap, orang-orang itu hanya bisa memukul dengan gerakan berayun. Di atas kereta awan ada tanduk binatang buas aneh yang bahkan lebih panjang dari gading gajah. Itu telah dilubangi dan berubah menjadi trompet yang ujungnya dua atau bahkan tiga orang bisa berdiri. Suara memekakkan telinga terdengar dari tanduk terompet itu. Di atas kereta, raksasa iblis membangunkan kivitalnya untuk meniup terompet. Suara itu begitu keras sehingga menyebar ke seluruh medan perang. Kereta awan yang sangat besar itu mengabaikan teman dan musuh, menghancurkan segalanya dengan gajah dan roda yang besar. Mereka menghancurkan begitu banyak iblis yang bergegas maju sehingga darah dan daging berceceran di mana-mana. Lingkungan kinmu dipenuhi dengan setan yang mengenakan baju besi hitam mengayunkan senjata mereka. Tanpa banyak berpikir, dia mulai berlari dengan panik ke arah yang sama, menuju medan perang. Apu gao nenham, siapa kamu? Setan segera menyadari bahwa kinmu bukan salah satu dari mereka dan memberinya tatapan bingung. Saat berikutnya, kepalanya terbang tinggi. Pelet pedang terbang keluar dari karung tauti kinmu dan ke tangannya. Itu bergumam di sana, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kedua sisi tinjunya. Mereka menciptakan ilusi pedang panjang bermata dua. Kedua belah pihak runcing, dan bilahnya panjangnya empat puluh yard. Kinmu memutar pedangnya dalam lingkaran dan menyapu ke segala arah. Semua prajurit iblis yang menerkam langsung berubah menjadi anggota badan yang terbang di langit. Gajah besar yang berlari ke arahnya juga memiliki kaki depannya putus dan menabrak tanah, mematahkan gadingnya. Di belakang, kereta awan besar itu naik ke udara dan terbalik saat terbang di atas kepala Kinmu. Raksasa iblis di atas kereta mengawasinya sambil berdiri terbalik. Ketika dia melihat Kinmu, matanya melebar takjub. Selanjutnya, pedang menikam kepalanya dan memakunya ke kereta. Kinmu menghela nafas lega setelah dia menyelesaikan bahaya diinjak-injak oleh gajah besar dan kereta awan. Dia melihat ke belakang, dan kulit kepalanya tidak bisa menahan diri untuk merangkak. Di belakangnya ada gajah besar yang tak terhitung jumlahnya yang menarik kereta awan yang didorong oleh iblis ke medan perang di sisi yang berlawanan. Suara dari kaki yang berat itu berulang kali mendarat di tanah seperti guntur bergemuruh di medan perang. Di belakang kereta awan besar, ada banyak binatang aneh yang bahkan lebih besar dari gajah besar. Mereka berlari dengan panik dengan dewa iblis yang tampak garang berdiri di punggung mereka dengan senjata dewa iblis di tangan mereka. Senjata-senjata itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menyapu langit medan perang, bersenandung saat mereka langsung menuju para dewa di sisi yang berlawanan. Riak-riak yang luar biasa dan mempesona namun menakutkan yang luar biasa menghancurkan kekacauan di langit di atas medan perang. Kekuatan senjata para dewa dan iblis bertabrakan dan melengkungkan ruang. Semua jenis lampu menari-nari di langit, bila-bila warna yang mengguncang dunia menyapu ke sana kemari di langit. Riak menyebar ke segala arah, menjanjikan kematian bagi mereka yang terbang. Kinmu dengan cepat menentukan situasinya, dan ekspresinya menjadi muram. Tempat dia berada tepat di depan pasukan iblis. Para prajurit yang berada di posisi ini jelas merupakan umpan meriam terendah, barang-barang yang digunakan untuk menggempur pangkalan musuh dan menguji pertahanannya. Karena Kinmu terletak di antara barang-barang yang bisa dihabiskan dan akan berbenturan dengan orang-orang musuh, ada kemungkinan besar dia akan menjadi barang yang bisa dibuang juga. Apu Gao Nenhan. Sebuah pertanyaan berteriak datang dari kereta awan di belakang saat banyak raksasa iblis memandangnya dengan curiga. Kudegelou, salah satu dari kalian. Kinmu segera berteriak kembali pada mereka. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari kereta awan, tetapi tidak seperti sebelumnya, mereka adalah elit dari ras iblis. Mereka berkerumun seperti banjir, bergegas padanya dengan panik sambil berteriak, hatilah, bunuh. Kinmu tidak lagi ragu dan berbalik untuk berlari. Tapi dia bingung. Aku bilang aku salah satu dari mereka, jadi mengapa mereka masih ingin membunuhku. Para elit bukanlah iblis rendahan yang bergegas maju sebagai pelopor. Orang-orang ini memiliki kemampuan yang kuat dan menjadi anggota horde iblis surgawi. Kinmu pernah bertarung dengan itu di dunia orang mati dan begitu tahu bahwa kemampuan mereka memang mencengangkan. Iblis surgawi horde disembunyikan di balik kereta awan dan hanya akan menyerang setelah iblis rendahan di barisan depan menerobos masuk ke formasi pertempuran musuh dan menyebarkannya. Pada saat ini, banyak orang dari Heavenly Devil Horde mengejar Kinmu berencana untuk menyingkirkan praktisi seni surgawi manusia yang muncul dari dewa saja yang tahu di mana. Teriakan datang dari belakang dan iblis rendahan menerima perintah untuk menyerang Kinmu yang melarikan diri juga. Ada jumlah yang sangat tinggi dari setan rendah dan mereka berkerumun seperti banjir hitam menenggelamkan Kinmu. 8.000 pedang dia berteriak dengan marah dan pedang besar di tangannya tiba-tiba meledak. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan panik dan barisan depan langsung diiris menjadi potongan daging. 8.000 pedang itu seperti bola cahaya besar yang berguling-guling di barisan depan memotong semua yang ada di jalurnya. Suara mendesing. Bola cahaya yang bergulir menghancurkan gerombolan sampai seorang praktisi yang kuat dari alam surgawi di antara para iblis rendahan meraung dengan marah. Tubuhnya mengembang, otot-ototnya yang menonjol menyembur pakaian dan baju zirahnya. Dia tumbuh setinggi lebih dari 30 meter dan menyapu gada besarnya ke segala arah untuk menyingkirkan iblis rendahan di jalannya. Gadanya ditempa menggunakan teknik rahasia dan dapat dipisahkan menjadi 36 bagian. Mereka saling bertautan dan berputar cepat ke berbagai arah, mengiris bangsanya sendiri menjadi beberapa bagian. Perwira setan itu menyapu semua orang dan mengangkat gada besar di atas kinmu. Dia bisa mendengar denting tak berujung ketika 8000 pedang berkumpul dengan cepat untuk membentuk perisai besar, menghalangi serangannya. Tubuh perwira setan bergoyang dan dua poni terdengar ketika dua lengan lagi muncul dari bawah ketiaknya. Mereka menangkap perisai besar di tempatnya sementara dua tangannya yang lain mengangkat gada tinggi ke atas untuk menghancurkan sekali lagi. Kinmu berubah menjadi Saturnus berdaulat. Di belakangnya, gerbang pengaruh surga yang tingginya puluhan meter muncul dan terbuka. Gerbang melindungi punggungnya dengan mengambil jiwa semua iblis yang bergegas membelakangi Yowdu. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan mengirim telapak tangannya ke arah petugas iblis. Kedua kekuatan sihir mereka meledak bersama dengan seni surgawi mereka. Sebelum gada perwira setan bahkan bisa mendarat, tubuhnya diledakan ke udara oleh Kinmu dan dikirim ke sekelompok setan. Beberapa makhluk rendahan itu langsung mati. Tetapi pada saat itu, horde iblis surgawi tercepat telah mencapai mereka. Sebuah pelet pisau terbang melintasi langit, langsung menuju wajah Kinmu. Pelet pisau itu berputar dengan panik dan pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menebasnya dengan panik. Tebing roh surgawi, Kinmu berteriak dan tangannya mendorong ke depan. Eskapmen roh surgawi kan selir basan muda dieksekusi dan bintang-bintang menyebar seperti bidak catur. Matahari, bulan, dan lima elemen bintang adalah tujuh bintang utama. Mereka adalah yang terbesar dan berubah menjadi layar cahaya yang menangkap bilah melengkum di udara. Selanjutnya, eskapmen roh surgawi tiba-tiba hancur. Kinmu memberikan geraman tumpul dan tersandung ke belakang. Orang pertama dari Heavenly Devil Horde yang telah bergegas adalah seorang pemuda tampan dari ras Asura di antara delapan divisi iblis surgawi. Dia mengulurkan tangannya dan pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk membentuk pelet pisau di tangannya. Asura mengayunkan tangannya dan pelet pisaunya berdering ketika membentuk dua pisau panjang. Pada saat yang sama, pisau melengkung lainnya dalam pelet pisau menjadi sangat baik dan terbang keluar melalui celah jari-jarinya seperti pasir yang mengalir untuk berputar di sekelilingnya. Asura mengangkat pisau melengkung di tangannya dan menyerang Kinmu seperti angin puyuh. Dentang! Mereka berdua bentrok dan Kinmu bergerak untuk melepaskan kekuatan pukulan. Kekuatan apa? Asura juga meledak kembali. Dia mengambil sebagian kecil dari waktu untuk menenangkan diri, lalu bergegas menuju Kinmu dengan kecepatan yang lebih cepat. Kinmu mengambil langkah dan mendorong maju dengan telapak tangan. Cahaya di depannya goyah dan kivitalnya berubah menjadi kata tetap. Tubuh Asura membeku sesaat. Ketika dia akan bergerak lagi, pedang Kinmu menyapu dia dan hati terbang ke langit. Meskipun kamu sangat kuat, kamu masih sedikit lebih rendah dari saya. Kinmu menyipitkan matanya karena lebih banyak orang iblis surgawi datang ke sisinya. Setiap dari mereka tidak kalah dengan Asura yang membuat kulit kepalanya merangkak. Namun, pada saat itu, ledakan yang mengejutkan dunia datang dari medan perang itu adalah tabrakan kedua pasukan. Dalam sekejap, daging dan darah terbang ke udara. Langit tiba-tiba berubah gelap dan di tengah-tengah medan perang, sebuah altar pemorbanan naik melalui gore. Tanah yang naik melemparkan Kinmu dan prajurit iblis surgawi pergi. Kinmu melihat dengan tergesa-gesa dan hatinya tidak bisa membantu melompat kaget. Altar pengorbanan itu digunakan untuk pengorbanan darah dan sangat mirip dengan yang ia buat untuk memindahkan dirinya ke dunia ini. Penggunaan utama altar raksasa itu jelas menggunakan daging dan darah dalam pertempuran sebagai pengorbanan untuk eksistensi yang kuat dari dunia lain. Altar pengorbanan ini ratusan kali lebih besar dari yang saya buat. Siapa yang bisa menguburkannya di sini? Ketika dia mendarat di tanah, dia tenggelam oleh horde iblis surgawi sebelum dia punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Altar pengorbanan pada saat itu menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sisinya, bersinar ke segala arah. Cahaya darah melesat melintasi langit, bergegas untuk melubangi awan. Ledakan. Kapak besar turun dari langit, diikuti oleh harimau yang cantik dan ganas. Tubuhnya dikelilingi dengan semua jenis tanda surgawi yang indah. Dewaku. Harimau ganas itu meraung, dan sesosok tubuh yang dikenal muncul di punggungnya. Kinmu melihatnya dengan ekspresi kosong. Karena gangguannya, dia hampir patah hati oleh horde iblis surgawi. Di altar pengorbanan, dia melihat orang yang akrab memegang kapak saat mengendarai harimau surgawi. Adalah St. Woodcutter yang telah memberikan ajarannya di atas batu. Bab 527. Mengapa St. Woodcutter muncul di sini? Altar pengorbanan yang ia gunakan tampaknya sudah lama dipersiapkan, jadi mungkinkah orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang memanggilnya. Pikiran Kinmu meledak. Altar pengorbanan telah dikubur tepat di tengah-tengah medan perang sehingga ketika kedua tentara bentrok, daging dan darah mengaktifkannya, memanggil St. Woodcutter. Jelaslah bahwa ini sudah lama disiapkan. Kinmu segera teringat perkataan Hermit King Yu tentang St. Woodcutter yang hidup kembali sebulan yang lalu dan pergi dengan kapaknya. St. Woodcutter harus menerima kabar, itulah sebabnya ia bangun dari tidurnya untuk menggunakan upacara pengorbanan untuk turun ke dunia ini. Kinmu memblokir serangan lawan dari belakangnya dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba tumbuh lebih besar. Tubuhnya berputar dan gerbang pengaruh surga juga berputar, segera mengirim banyak jiwa ke Yaudu sebelum mereka bahkan bisa mendengus. Suara mendesing. Dewa harimau yang membawa St. Woodcutter melompat dari altar pengorbanan dan langsung menuju kam musuh. Dia memandang Kinmu dengan takjub dan suara gemetar dunia bergemuruh. Tuanku, itu terlihat seperti generasi mudamu. Dari belakang harimau, St. Woodcutter melihat ke belakang dan melihat Kinmu bertarung melawan iblis surgawi dengan gerbang pengaruh surga. Pandangannya cerah dan ia menerangi seluruh area di sekitar altar pengorbanan. Aneh, bagaimana dia sampai ke surga kaisar tertinggi. St. Woodcutter membuang muka. Dimanapun Dewa Harimau lewat, iblis dan kuda dilemparkan ke samping. Ketika Dewa Harimau meraung, gelombang suara meledak mengirim iblis yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ketika Kinmu melihat pemandangan ini, perut naga Kilin yang terlalu besar terlintas di benaknya. Dia tidak bisa menahan iri St. Woodcutter. Dewa Harimau ini menyebut dia sebagai tuannya, jadi dia harus menjadi tunggangannya. Dia benar-benar agung. Di punggung harimau, St. Woodcutter mengangkat kapak di tangannya dan memisahkan seni surgawi iblis yang terbang ke arahnya. Dengan beberapa pasang surut, Dewa Harimau membawanya ke kam musuh. Dari saat Dewa Harimau melompat turun ke altar pengorbanan sampai ketika dia mencapai kam musuh hanya masalah beberapa nafas. St. Woodcutter mengangkat kapak besarnya dan dengan terangkat dan jatuh tangannya, keempat kepala Dewa Setan berkepala empat di kam terbang sebelum dia bahkan bisa bangun. Hatilah! Dewa Iblis bergegas mendekat dan mengitari Dewa Harimau. St. Woodcutter yang duduk telentang mengangkat kapak besarnya. Cahayanya naik seperti banjir. Kitab Suci Iblis surgawi pendidikan yang hebat. Tidak! Apa yang dieksekusi seharusnya adalah overload body 3 eliksir teknik yang lengkap. Kinmu dipaksa kembali terus-menerus oleh Horde Iblis surgawi dan harus naik ke altar. Saat melakukan itu, dia melihat serangan St. Woodcutter saat itu dari sudut matanya. Pemahamannya tentang tubuh 3 teknik eliksir overload jauh melebihi milikku. St. Woodcutter tidak hanya mengayunkan kapaknya. Tangannya yang lain mengeksekusi semua jenis seni surgawi dari grit edukasional Heavenly Devil Scriptures. Namun, mereka bukan hanya seni tunggal, tetapi kombinasi dari yang berbeda, sama seperti kekuatan bintang agung surgawi bintang besar Litian Singh. Setelah menguasai ratusan seni surgawi melalui studi komprehensif, ia mencocokkannya menjadi semacam seni surgawi. Jika itu yang lain, mereka tidak akan bisa melihat bahwa seni surgawinya bahkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Namun, sebagai master kultus setan surgawi, Kinmu segera mengenalinya. Di sekitar St. Woodcutter, semua jenis medan kekuatan aneh meledak dan melenyapkan para dewa iblis. Pada saat itu, sebuah kapak besar tiba-tiba pergi ke mereka dan memotong kepala mereka. Kekuatan-kekuatan pertempurannya sangat mengerikan. Kinmu ingin mengamati seni surgawi St. Woodcutter secara detail, tetapi semakin banyak iblis surgawi horde mengelilinginya. Setelah St. Woodcutter dipanggil, ia pergi untuk memimpin musuh dan memasuki kema untuk membunuh dewa-dewa iblis. Dia mengabaikan sisa pasukan iblis surgawi, jadi iblis yang tak terhitung jumlahnya masih membanjiri medan perang dan membunuh musuh. Pada saat ini, bahkan lebih lagi, iblis surgawi horde membanjiri, tetapi para praktisi seni surgawi di belakang altar pengorbanan juga mendorong ke depan. Suara pertempuran itu mengguncang dunia. Dalam pertarungan seni surgawi berskala besar seperti ini, kekuatan satu orang tidak signifikan. Jika seseorang terganggu, mereka bisa mati di bawah serangan musuh kapan saja. Kinmu tidak bisa membuang waktu lagi dan mengabaikan semua pertimbangan hanya untuk bertarung dengan semua yang dimilikinya. Kemampuan horde iblis surgawi anehnya kuat. Teknik dan seni surgawi iblis dan perdamaian abadi terpisah satu sama lain. Yang pertama mungkin kurang dalam kerumitan gerakan, tetapi mereka luar biasa dalam kekuatan sihir mereka. Heavenly devil horde memiliki poin-poin luar biasa di sana. Tubuh jasmani mereka berbeda dari tubuh umat manusia. Delapan divisi mereka adalah seperti itu, katak berselaput bersisik ikan, raksasa magma, pemuda cantik, wanita jelek, wanita ekor kalajengking, wanita delapan cakar, mutan delapan tentakel, dan mutan tangan ular. Iblis ini memiliki garis keturunan yang lebih tinggi dan mesin pertempuran alami yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Orang-orang di sekitar Kinmu adalah elit dan tidak ada yang lebih lemah darinya. Semakin banyak iblis surgawi horde bergegas menuju altar pengorbanan, dan ada sebanyak sepuluh orang. Mereka melihat bahwa gerbang pengaruh surga di belakang Kinmu sangat aneh dan menghindarinya saat bekerja sama untuk menyerang. Kinmu berperang melawan mereka dengan semua kekuatannya, dan delapan ribu pedang bola balik. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri ketika pedang terbang tersebar seperti belalang. Dalam sepersekian detik, gunung dan sungai muncul, membentuk suat reading mountains and rivers. Di altar pengorbanan, gunung membentang tanpa henti, air terjun jatuh, dan sungai-sungai panjang mengalir. Perkelahian yang menakutkan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Namun saat berikutnya, darah mengalir dari gambar gunung dan sungai ini, sekarat gunung dan sungai menjadi merah. Mereka kemudian hancur, dan raksasa magma mengayunkan palu besar setelah mengangkat dari gunung dan sungai yang hancur. Kinmu mundur dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cari friswot melayang, dan delapan ribu pedang lainnya menghambur. Dalam sekejap mata, mereka semua bergabung menjadi pedang tanpa beban. Raksasa magma itu menabrak palu, dan arus udara yang menakutkan mengalir ke segala arah, menyapu mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar altar pengorbanan ke udara. Kinmu memegang pedangnya di kedua tangan melawan palu raksasa magma yang berputar secepat angin. Hanya dentingan terdengar ketika mereka bertabrakan, tapi Kinmu bergetar hebat saat dia dikirim ke udara. Pada saat itu, raksasa magma itu diiris menjadi dua bersama dengan palu. Sebelum Kinmu bahkan mendarat di tanah, dia melihat seorang wanita delapan cakar membuka cakarnya lebar-lebar. Mayat di udara meledak terpisah, dan darah menutupi sekitarnya, menenggelamkan pemuda itu. Kinmu mengayunkan carefree swat, dan terpisah. Delapan ribu pedang bergabung membentuk dua pisau panjang yang saling bersilangan. Lampu pisau menciptakan sesuatu yang mirip dengan bulan di langit. Lampu pisau bercahaya bulan bergabung menjadi satu dan tiba-tiba meledak. Sinar cahaya jatuh seperti meteor. Swash! Kabut darah terpotong, dan wanita dengan delapan cakar melihat cahaya bintang. Cakarnya mengetuknya, dan suara tabrakan terdengar. Cahaya bulan dan cahaya bintang menembus tubuhnya, memotong-motongnya. Bentuk ke-enam dari keterampilan pisau pemotongan babi bacer, pisau panjang menggantung di bawah cahaya bulan, di antara bintang-bintang kuda-kuda surgawi terkejut. Kinmu melonggarkan cengkeramannya pada pedang, dan dua pisau panjang terbang untuk memisahkan menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitarnya untuk memblokir ribuan pisau iblis yang datang padanya. Membalikan tangannya untuk menyerang dengan mudra, ahli iblis keterampilan pisau yang menyerang runtuh sebelum meledak berkeping-keping. Boom! 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 Tander bergemuruh dan meledak lebih dari 10 mil. Dimanapun yin yang surga yang membalik surga tangan lewat, orang dan kuda terbalik. Dengan mudra lain dari tangan utamanya, es membekukan tanah lebih dari 10 mil. Jari telunjuk mengetuk jantung alis, dan pedang terbang mengikuti jalan yin yang surga membalikkan tangan ke spiral ke depan dan membuat darah mengalir seperti sungai. Bentuk pedang spiral. Tiba-tiba, dua ular piton besar melilitkin mu dan memutar dengan gila. Seorang wanita ular telah melompat ke udara dan mengikatnya dengan lengannya yang merupakan ular. Kinmu mengangkat kepalanya, dan dua sinar ditembakkan dari matanya. Lubang terbuka di dada wanita ular, membunuhnya, tetapi lengan ular masih membawanya ke udara juga. Di bawahnya, seorang wanita jelek tiba-tiba membanting kalabash di belakangnya, dan mulutnya terbuka. Dengan wash, ki iblis berwarna darah keluar dan langsung menuju Kinmu. Tubuh Tuan Naga sejati, Kinmu berteriak dengan marah dan melepaskan diri dari lengan ular. Dengan mudera, penampakan gunung berapi tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu berdiri tinggi ketika tiba-tiba meletus. Magnetic Raging Inferno Palem. Dia memukul telapak tangannya ke arah di bawah dirinya, dan kisetan berwarna darah dibakar bersama dengan wanita jelek itu. Seni surgawi yang luar biasa. Di antara praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm, Anda dapat menempatkan dalam sepuluh besar. Kinmu heran ketika dia mendengar suara kaku. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang Jenderal Agung Surgawi Iblis Horde menjalankan altar pengorbanan dengan kepala terangkat untuk memandangnya. Jenderal Agung Iblis Surgawi itu memiliki bendera besar di belakangnya. Sambil bergegas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan empat kepala, serta delapan lengan, muncul. Dia memegang pisau panjang yang saling bersilangan. Langkah kakinya berubah tak terduga saat dia membunuh semua praktisi seni surgawi dalam perjalanannya. Proyeksi Roh Primordial Jenderal Agung Iblis Surgawi memukul punggung pisaunya di kepalanya, dan roh purba yang tingginya 30 meter melompat keluar dari tubuhnya. Itu meraung ke langit dan mengangkat tangannya untuk meledakkan mudra di Kinmu. Itu hampir setengah bidang, dengan tanda melingkar satu sama lain di dalamnya dan menampilkan semua jenis tanda iblis yang bersinar terang sebelum redup pada interval waktu tertentu. Tanda iblis menari, tetapi sebelum mereka bahkan datang ke sisi Kinmu, tanda setan yang tampak seperti rantai muncul di sekelilingnya untuk mengikatnya. Namun dia pasti tidak bisa menerima kekuatan telapak tangan itu. Cara friswot dan pedang terbang lainnya terbang kembali, tetapi mereka terlalu jauh untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Kinmu melihat bahwa lima jari Sein Woodcutter bersatu dan semua jenis seni surgawi dari Great Education Heavenly Devil Scriptures bergabung menjadi satu. Kekuatan mereka meledak dan menghancurkan dewa iblis berkeping-keping. Inspirasi melanda Kinmu, dan dia juga menyatukan kelima jarinya. Overload body tree elixir tekniknya langsung beredar dalam pola yang aneh. Embryo roh dan jiwanya bergabung bersama, lima elemen bersinar cerah, enam arah menjadi satu, tujuh bintang naik ke langit, dan matahari dan bulan berputar. Bang, bang, bang. Energi tanpa batas mengalir keluar dari tubuh Kinmu dan mematahkan rantai tanda setan di sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menyambut telapak tangan sengit dari roh primordial Jenderal Agung Iblis Surgawi. Kinmu mendengus dan melambung tinggi ke langit di mana seni Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, serta senjata para dewa dan setan, mendatangkan malapetaka. Jika dia naik lebih tinggi, dia pasti akan mati total. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya dan berputar-putar di sekitarnya. Sama seperti Kinmu hendak terbang ke daerah terlarang di langit, dia menghilang. Bang, dia jatuh lebih dari 10 mil jauhnya. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan dari roh primordial Jenderal Agung Iblis Surgawi telah membuatnya jatuh dan menabrak sekelompok praktisi seni Surgawi yang bergegas maju. Kinmu jatuh puluhan kali sebelum menstabilkan dirinya. Praktisi seni Surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewatinya. Segera setelah itu, mereka mengangkat semua jenis senjata roh ke udara sebelum mengirim mereka ke tanah secara diagonal seperti hujan, benar-benar menutupi tanah di depan mereka sendiri. Sulit untuk mengatakan berapa banyak iblis yang mati karena longsoran senjata roh itu. Aku masih hidup. Kinmu buru-buru memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa meskipun dia dipenuhi luka-luka, serangan pasti membunuh dari Jenderal Agung Iblis Surgawi itu tidak melukainya. Dia tidak bisa tidak terkejut dan senang. Langkah St. Woodcutter itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah dia tahu saya dalam kesulitan dan dengan sengaja melaksanakan langkah ini bagi saya untuk belajar dan selamat dari situasi kematian yang pasti itu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kehampaan. Cara Friswot membawa pedang terbang lain kembali sebelum mereka berubah kembali menjadi pelet pedang di telapak tangannya. Tiba-tiba, suara renyah datang dari belakangnya. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Kinmu berbalik dan melihat dewa yang mengjulang di belakangnya. Di bahunya adalah seorang gadis dengan dua kepang. Kepalanya dimiringkan saat dia memeriksanya. Bab 528 Kamu, gadis kepang panjang. Saat Kinmu memeriksa gadis itu dengan dua kepang panjang, dia tidak bisa berpikir tentang gadis yang ditemuinya dalam kegelapan. Dengan gembira, dia bertanya, apakah itu benar-benar Anda? Gadis itu pada waktu itu juga memiliki dua kepang panjang, tetapi karena mereka terletak di dua dunia yang berbeda, mereka tidak dapat berbicara atau bahkan melihat wajah satu sama lain. Mereka hanya bisa mencatat siluet yang lain. Mereka pernah melewati malam yang panjang bersama dan menghindari mengejar horde iblis surgawi. Tetapi matahari telah terbit, dan kegelapan mulai surut. Gadis itu kemudian menghilang bersama dengan dunia gelap. Gadis yang berdiri di bahu dewa di depan Kinmu juga memiliki kepang panjang yang tergantung di pinggangnya. Ketika dia mendengar tentang seorang gadis dengan rambut kepang panjang, dan dia merasa senang dan terkejut. Dia buru-buru melompat turun dari bahu dewa dan datang ke Kinmu dengan beberapa langkah. Dua lesung pipit muncul di pipinya. Kau bocah bayangan itu, ayah, dialah bayangan bocah yang kemudian menghilang. Dewa itu menundukkan kepalanya dan menatap Kinmu. Dia bertanya dengan curiga, jika Anda bayangan itu, mengapa Anda memiliki tubuh fisik sekarang? Kami melihat Anda bertarung sebelumnya, dan itu benar-benar luar biasa. Kami bertanya-tanya dari mana ahli seperti itu berasal. Anda berada di tujuh bintang Rilem. Bagi para praktisi seni surgawi dari Seven Stars Rilem untuk memiliki prestasi seperti itu sangat langka di surga kaisar tertinggi. Kau adalah pemuda yang benar-benar tangguh. Hati Kinmu sedikit gemetar, ada praktisi seni surgawi dari Seven Stars Rilem di sini yang lebih kuat dari saya. Apakah mereka menguasai tubuh? Tubuh Tuhan. Dewa mengangkat mereka untuk maju sambil bertanya dengan wajah kosong, apa tubuh Tuhan? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka semua adalah pemuda dengan bakat Dewa Sejati, Raja di antara tubuh roh. Mereka dilahirkan luar biasa dan tidak ada badan penguasa. Raja tubuh roh. Kinmu berkedip, dia belum pernah mendengar tentang Raja di antara tubuh roh, dan pikirannya meluap. Namun, kegembiraan tumbuh di hatinya sekali lagi. Para Raja di antara tubuh roh, para pemuda dengan bakat para Dewa Sejati, dia benar untuk datang ke dunia ini. Dia telah memperlakukan dirinya sendiri sebagai persembahan untuk memindahkan tubuhnya ke dunia ini. Di medan perang, dia sudah memperhatikan poin luar biasa dari Heavenly Devil Horde. Kemampuan mereka sangat kuat, dan jika ada di antara mereka yang ditempatkan dalam kedamaian abadi, mereka semua akan menjadi orang-orang yang tidak akan kalah dengan Pangong So. Tentu saja, dalam hal kemampuan melarikan diri, Pangong So masih tidak tertandingi. Kaisar Agung Surga telah melewati 20 ribu tahun baptisan perang. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi di sini pasti telah meningkat dengan kecepatan yang saleh. Di sini, aku mungkin menemukan cara untuk mengalahkan Kaisar manusia leluhur pertama. Tangannya mengepal erat. Mengalahkan leluhur pertama manusia Kaisar telah menjadi tujuan terbesarnya. Karena dia tidak bisa menemukan harapan untuk mengalahkannya dalam perdamaian abadi, dia mungkin juga mencarinya di surga Kaisar tertinggi. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, mengetahui lebih banyak jalan, keterampilan, dan seni surgawi juga dapat membantunya dalam meningkatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dewa itu bergegas ke medan perang, meninggalkan mereka. Kalian tetap di sini. Jauh dari sana, sebuah robekan terbuka di ruang angkasa, dan enam tangan hitam pekat ditarik keluar. Mereka memegang sudut-sudut celah dan mencoba menariknya agar terbuka lebih lebar. Dewa itu bergegas maju dan mengeluarkan pedangnya untuk memotong tangan itu. Tetapi saat dia merawat dua, palu besar tiba-tiba datang dan mengirimnya pergi. Dewa iblis telah tiba untuk menghentikannya. Gadis kepang panjang mengawasi medan perang dengan konsentrasi untuk sementara waktu. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa ayahnya baik-baik saja dan telah kembali untuk membunuh iblis yang telah menyerangnya. Hei, kalian awalnya tidak ada di sini, jadi mengapa kamu muncul di sini? Dia sedikit bingung. Tempat di mana dia bertemu gadis ini adalah pedalaman reruntuhan besar sementara tempat ini adalah perbatasan reruntuhan besar yang terpisah 20 hingga 30 ribu mil. Dengan benar, dia seharusnya tidak berada di dekatnya. Wajah gadis kepang panjang itu jatuh. Setelah kamu menghilang, kota kita diserang dan banyak orang mati. Ayah adalah orang yang menyelamatkan kita dan membawa kita ke kota terluka yang terang ini. Dia bergegas ke depan dan Kinmu mengikutinya dengan terburu-buru. Ketika aku menghilang, itu sama seperti malam menjadi siang, jadi bukankah setan di surga kaisar tertinggimu lenyap? Gadis kepang panjang itu bingung. Mengapa mereka lenyap? Kinmu tertegun. Dia berpikir bahwa kaisar agung surga seperti reruntuhan besar dan juga menghadapi invasi kegelapan. Ketika dia berjalan melewatinya dan kegelapan mulai surut, dia juga telah meninggalkan Supreme Emperor Heaven. Tapi dari kelihatannya sekarang, situasi di Supreme Emperor Heaven berbeda dari reruntuhan besar. Iblis tidak lenyap saat terbitnya matahari, tetapi tetap tanpa batas. Sepertinya Raja Iblis dutian benar. Penghalang dunia antara Supreme Emperor Heaven dan dunia Iblis telah dikompresi dan dihancurkan. Kinmu tercengang. Karena tebakannya benar-benar akurat, tebakannya yang lain mungkin akan terwujud juga. Setelah Iblis mengambil alih kaisar agung surga, mereka akan mengorbankannya agar dunia Iblis bertabrakan dengan dunia perdamaian abadi. Tetapi bagaimana saya bisa menghentikan itu? Gadis Kepang Panjang berlari ke altar sambil berkata dengan cepat, kamu telah berjuang untuk sementara waktu jadi kamu harus pergi ke kota terluka brilians untuk istirahat dulu. Aku masih harus bertarung dengan tentara. Sedikit cedera ini bukan apa-apa. Kinmu dengan cepat menyusulnya dan berkata, aku juga seorang apoteker dan cukup terkenal di duniaku. Aku sudah memperlakukan diriku sendiri sekarang. Aku datang ke sini untuk mencari keterampilan yang lebih kuat, karena banyak di dunia saya telah hilang selama berabad-abad. Altar pengorbanan seperti gunung telah diambil oleh Horde Iblis Surgawi dengan pimpinan Jenderal Iblis Surgawi yang telah menghancurkan Kinmu lebih dari 10 mil jauhnya. Beberapa ratus tentara Heavenly Devil Horde sedang bertarung dengan praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga di altar. Situasi yang terakhir sangat pahit. Jenderal Iblis Surgawi di titik tertinggi dari altar pengorbanan adalah casting seni surgawi. Di langit, gumpalan petir gelap bergulir dan tersebar di tanah. Di mana-mana mereka lewat, daging praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga akan larut, mengubah mereka menjadi kerangka berlari. Kinmu menyipitkan matanya. Keganasan dan keanehan dari seni surgawi dari ras iblis bahkan lebih tinggi dari apa yang dapat ditunjukkan oleh para praktisi seni surgawi yang mengembangkan jalur iblis dalam kultus setan surgawi. Gadis kepang panjang berlari ke altar. Ayahku dan aku telah melihatnya ketika kami mengamati pertempuran di kota terluka brilliance. Meskipun kamu sangat kuat, kekuatan sihirmu sangat kuat, seni surgawi anda sangat indah, prestasi anda dalam seni surgawi sangat tinggi, teknikmu sepertinya memiliki masalah. Kamu tidak menunjukkan teknik level dewa yang sebenarnya, dan ayahku mengatakan bahwa ada kesenjangan dalam peradabanmu. Gadis itu menghadapi prajurit horde iblis surgawi yang merupakan asura dengan kemampuan yang sangat kuat dan tubuh jasmani. Serangannya sangat cepat ketika dia tiba-tiba bergetar, mengungkapkan semua tanda-tanda seolah-olah mereka diukir di kulitnya. Namun, tubuh jasmani dari gadis kepang panjang itu juga sangat kuat. Mereka berdua bertarung dengan cepat, menyembunyikan art divine mereka di antara telapak tangan dan jari mereka. Seperti itu, hasil pertempuran diputuskan dalam sekejap. Gadis kepang panjang itu menghancurkan hati lawannya dengan menusukkan jantungnya ke alisnya. Kepala asura itu meledak, dan mayatnya jatuh ke tanah, berguling menuruni tangga altar. Sudut mata kinmu berkedut. Dia melihat bahwa seni surgawi gadis itu tidak lebih indah daripada miliknya, sebenarnya, itu benar-benar kasar, tetapi tekniknya memiliki poin yang luar biasa. Gadis kepang panjang terus berjuang naik altar sambil berbicara dengannya. Ayah berkata bahwa banyak bagian tubuhmu sudah tidak kalah dengan para praktisi seni surgawi dengan bakat dewa sejati. Misalnya, tangan, hati, dan tian, kaki, dan mata Anda telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Namun, tanganmu adalah tangan, kaki adalah kaki, hati adalah hati, dan tian adalah dantian. Melihat mereka sendiri, pencapaianmu sangat tinggi, tetapi tubuh jasmani Anda belum menyatukan mereka, jadi Anda belum mencapai bakat seorang dewa sejati. Dibandingkan dengan dewa muda sejati, kau sedikit lebih rendah. Sepanjang pidatonya, dia membunuh beberapa orang dengan keganasannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke atas altar pengorbanan. Dengan dia membubarkan disposisi pasukan, praktisi seni surgawi lainnya mendapatkan semangat dan dengan panik bergegas menuju puncak altar juga. Namun lebih banyak iblis surgawi horde membanjiri untuk menghalangi mereka, menahan momentum mereka. Kinmu berubah menjadi bentuk Saturnus Sovereign dan menyapu Gate of Heaven influence ke depan. Prajurit horde iblis surgawi yang tertangkap langsung kehilangan jiwa mereka dan pingsan. Dia melihat sekeliling dan mengangguk, gadis kepang panjang itu benar. Praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven memang memiliki keunggulan dibandingkan praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi. Seni surgawi mereka tidak indah, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat. Perubahan gerakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di perdamaian abadi, tetapi karena tubuh jasmani mereka yang kuat, kekuatan gerakan mereka jauh lebih besar. Ini seharusnya efek dari teknik mereka. Bahkan orang sekuat jagal, bisu, kripal, granisi, blind, dan yang lainnya hanya memiliki satu hal di mana mereka terampil dan telah berkultivasi ke alam dewa. Mereka tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu di semua bidang. Bahkan jika itu adalah psiko seperti Eternal Peace Imperial Preceptor, santo yang muncul sekali setiap 500 tahun, dia juga tidak bisa mencapai wilayah dewa di setiap bidang. Namun teknik para praktisi seni surgawi di surga kaisar tertinggi adalah tingkat yang lebih tinggi, sehingga semua bagian tubuh mereka telah menerima pelatihan. Mereka berkembang di semua bidang, sehingga kekuatan pertempuran mereka bahkan lebih besar. Tidak heran semua praktisi dan iblis di Divine Emperor Heaven begitu kuat. Kinmu tiba-tiba merasakan awan gelap berpisah dan langit menjadi jelas. Tujuan perjalanannya adalah menemukan metode untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama, dan sekarang di akhirnya melihat sinar fajar. Namun, kekuatan sihir Anda kuat dan seni surgawi Anda sangat indah, jadi meskipun Anda kurang, Anda masih bisa memegang tempat Anda di medan perang. Di Supreme Emperor Heaven, seharusnya tidak ada banyak orang yang lebih kuat daripada Anda di sisi yang sama. Ranah. Gadis Kepang Panjang terus berbicara dengan suara keras, memberitahu Kinmu tentang pendapat ayahnya tentang dia. Namun, teknik Anda terlalu tersebar. Ketika Anda melatih mata Anda, Anda hanya melatih mata Anda. Ketika Anda melatih tangan Anda, Anda hanya melatih tangan Anda. Dan ketika Anda melatih hati Anda, Anda hanya melatih hati Anda. Anda melatih semuanya secara terpisah. Jika kamu menyatukan semua bagian tubuhmu dan mampu memolah tubuh jasmani, kekuatan sihir, roh primordial, dan juga seni surgawi bersama-sama, kamu akan memiliki lompatan menakjubkan yang berkuasa. Namun, semua ini terjadi karena teknikmu terlalu tersebar. Jika Anda ingin menggabungkan semuanya menjadi satu sekarang, mungkin akan jauh lebih sulit. Kinmu menghela nafas goyah. Gadis Kepang Panjang hanya menyampaikan pendapat ayahnya karena dia tidak bisa memiliki penilaian dan pengetahuan seperti itu sendiri, tapi dia memang menunjukkan kelemahan Kinmu, atau bahkan, kelemahan seluruh Eternal Peace Empire. Sepanjang sejarah tanah itu, selama para praktisi seni surgawi memperoleh prestasi di satu area, itu akan cukup bagi mereka untuk berdiri di puncak dunia. Namun, karena mereka tidak merangkai semua pencapaian ini bersama-sama, tekniknya tidak pernah menjadi sistem. Ini karena mereka semua adalah generasi orang-orang kemudian yang melarikan diri dari bencana 20 ribu tahun, dan ada kesenjangan besar dalam warisan mereka. Mereka telah berkultivasi dengan keras dan orang bijak telah meneliti seni surgawi, tetapi mereka tidak pernah bisa menembus belenggu teknik. Keduanya akhirnya bertempur di puncak altar pengorbanan. Ratusan praktisi seni surgawi berperang melawan horde iblis surgawi yang menyerang dari bawah sementara sisanya mengelilingi Jendral Iblis Surgawi. Sekelompok anjing dan ayam, Jendral Iblis Surgawi tertawa keras dengan roh primordialnya yang berdiri di belakangnya dipenuhi dengan api. Keempat kepalanya mengamati sekeliling ketika bendera besar di punggungnya terbang. Dia mencibir dan berkata, membunuh kalian semudah membalik telapak tangan. Gadis kepang panjang dan sisanya menatapnya dengan ekspresi suram. Kemampuan The Heavenly Devil General sangat tinggi, dan bahkan Kinmu tidak berani menerima serangannya langsung. Iblis berkepala empat mungkin bisa mengambil satu nyawa mereka dengan satu langkah. Sepertinya langkah selanjutnya dari reformasi Eternal Peace Empire harus berurusan dengan teknik. Di samping gadis kepang, Kinmu tampak dalam pemikiran mendalam saat dia mengeluarkan mata batu giyok besar dari karung tautinya. Tangannya membuat beberapa perubahan di punggungnya. Apakah kamu pikir aku bisa membangun jembatan untuk menghubungkan perdamaian abadi ke surga kaisar tertinggimu? Tanyakinmu, saya ingin para praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi datang ke sini untuk pengalaman dan untuk membuka cakra wala mereka. Gadis kepang panjang itu sangat gugup, dan keringat dingin terus mengalir di dahinya. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Berhentilah memikirkan hal-hal lain untuk saat ini. Dengan musuh di depan kita, tidak membunuhnya. Cahaya meledak dari mata giyok, dan jenderal iblis surgawi melompat, tetapi dia masih terbelah di udara. Kinmu menutup mata giyok dan mengeluarkan banyak alat untuk perhitungan bersama dengan tumpukan kertas sebelum berjongkok di tanah untuk merekam beberapa simbol numerik. Selanjutnya, dia mengeluarkan sekelompok senjata roh pengukur, lalu terus menggambar. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan ketika dia berkata, saya ingin membangun jembatan yang dapat menghubungkan kedua dunia bersama-sama. Namun, itu membutuhkan perhitungan yang sangat besar. Apakah Anda memiliki ahli yang ahli dalam perhitungan? Saya pikir jika kita bisa menjaga keseimbangan energi kedua dunia, itu seharusnya mungkin. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Bab 529 Dua bagian dari jenderal iblis surgawi jatuh dari langit bahkan sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Ketika dia mendarat, dia berkedut beberapa kali. Dia adalah seorang ahli alam surgawi dan bahkan telah menumbuhkan empat kepala. Kinmu telah menggunakan munjadeai untuk mengirisnya menjadi setengah, tetapi dengan kekuatan hidupnya yang kuat, dia tidak mati karena itu segera. Keempat kepalanya menatap dengan kejam pada Kinmu, tapi dia secara bertahap kehabisan energi dan meninggal. Di sekitarnya, banyak praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga tidak bisa menghapus keheranan di wajah mereka. Mereka menatap kosong ke arah bocah besar yang menghitung sendiri di medan perang berdarah. Jenderal Iblis Surgawi yang jahat telah menjadi ahli hebat alam surgawi selestial, dan seorang praktisi muda yang kuat dan terkenal di antara ras iblis untuk melampaui itu. Kemampuannya sangat mendalam dan tak terlukiskan, jadi jika dia bergerak, ratusan orang mungkin akan mati di altar. Namun dia telah dihentikan. Siapa ini? Seorang praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga bertanya dengan suara rendah. Di sampingnya, seseorang berkata, dia adalah murid iblis dewa Furiluo, dan di antara para pakar iblis dari alam surgawi, dia berada di peringkat nomor tujuh. Dia dikenal sebagai praktisi yang kuat yang akan tumbuh menjadi iblis sejati, murid yang paling disukai dari Furiluo. Tidak, aku sedang berbicara tentang dia. Saya tidak punya ide. Gadis kepang panjang menarik Kinmu sambil tersenyum. Kamu baru saja membunuh Fu Yuksiao. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di antara para iblis dari alam selestial. Kamu telah melakukan jasa besar. Kinmu melirik mayat itu dengan takjub. Posisinya tinggi. Tidak heran kalau dia begitu kuat. Jika aku tidak mengetahui langkah itu dari Seinwood Cutter, aku mungkin tidak akan bisa menerima pukulan darinya. Dia berjongkok lagi dan terus menghitung. Gadis kepang panjang menatap mata Giyok dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu membunuhnya. Mata ini. Itu dibuat oleh para dewa selama era Kaisar Tinggi. Mereka membangun formasi di bulan untuk menggunakan kekuatannya, kata Kinmu sebelum berfokus pada perhitungannya sekali lagi. Fu Yuksiao memiliki empat kepala yang mengendalikan tubuhnya secara bersamaan. Ini akan menghasilkan konflik kesadaran, tetapi ketika dia menemukan sesuatu, keempat kepalanya tidak mengendalikan tubuhnya secara terpisah. Reaksinya seharusnya adalah ingatan otot. Aku hanya perlu menghitungnya sesuai dengan seni dan gerakan surgawi dan apa yang akan dilakukan otot-ototnya ketika dia dalam bahaya. Setelah mengetahui itu, aku mengaktifkan mata Giyok bulan ini. Ketika dia melompat ke langit, dia akan bertabrakan dengan sinar dan bunuh diri. Gadis kepang panjang menatapnya dengan mata terbuka lebar, keheranan terlihat jelas di wajahnya. Dia akan melompat ke serangan untuk bunuh diri. Perhitungan bisa digunakan seperti itu. Bagaimana dia menghitungnya? Apakah kamu punya ahli aljabar di sini? Kinmu membuka karung tautinya, dan senjata roh perhitungan terbang kembali ke dalam. Dia mengerutkan kening dan berkata, untuk membangun jembatan dunia, banyak perhitungan diperlukan. Jika hanya saya yang melakukannya, saya rasa saya akan membutuhkan setengah tahun untuk menghitung persamaan untuk konversi dan pengalihan energi roh kurban. Baru saat itu apakah saya bisa membuat model aljabar ruang untuk jembatan yang membentang di dua dunia? Lingkungan sekitar sunyi. Setelah beberapa saat, gadis kepang panjang itu bertanya dengan suara tajam, apa yang baru saja Anda katakan? Persamaan. Persamaan. Persamaan matematika digunakan untuk menemukan variable. Variable. Kalian tidak tahu variable apa. Variable adalah yang tidak diketahui. Saya aljabar, ini kuantitas yang tidak diketahui. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi para praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga. Orang-orang ini memandangnya seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku surgawi. Dia tidak dapat menahan perasaan buruknya dan menyelidiki. Kalian tidak memiliki 10 kanon komputasi di sini. 9. Tulisan perhitungan paling dasar. Juga tidak pernah mempelajarinya sebelumnya. Bagaimana dengan canon komputasi dari misteri tertinggi? Sudahkah Anda belajar komputasi? Kanon wanita asli, Anda seharusnya sudah mempelajari persamaan arai bintang siklus peredaran setidaknya, kan? Ini adalah perhitungan mengenai fenomena meteorologis. Semua orang di sekitarnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Gadis kepang panjang itu berkata, apa gunanya perhitungan pembelajaran? Orang-orang lain orang-orang lain menganggup dan berkata sambil tersenyum, kami selalu bertarung di medan perang, jadi di mana kami akan menemukan waktu untuk mempelajari ini. Cara tercepat untuk meningkatkan kemampuan kami adalah melatih, belajar seni surgawi, dan memahaminya. Kinmu memandang mereka dengan amarah. Kalian tidak menghitung fenomena meteorologis. Kalian setidaknya harus menghitung lintasan bintang-bintang di langit, kan? Ekspresi semua orang menjadi aneh, dan Kinmu bingung karenanya. Tiba-tiba, seorang praktisi seni surgawi berkata, tidak ada bintang di langit jadi apa yang kita hitung? Kinmu tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Langit surga kaisar tertinggi gelap gulita, tanpa bintang, hanya dua bagian dari matahari. Kinmu melihat beberapa konstruksi skala besar pada permukaan yang rusak, tetapi mereka tidak lengkap. Setengah matahari sebenarnya ditempa, mereka tidak terbentuk secara alami. Hal yang membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bagiannya tidak bulat. Ketika dia datang ke sini untuk yang terakhir kalinya, dia tidak melihat matahari sejak matahari terbenam. Hanya kali ini dia melihat bahwa matahari kaisar tertinggi surga terdiri dari dua bagian yang terpisah, dan tak satu pun dari mereka yang melingkar. Yang satu sedikit kubik, yang lain sedikit oval, dan keduanya terdistorsi di beberapa daerah. Kinmu ingin tidak lebih dari terbang ke langit dan menghancurkan dua matahari. Bahkan jika fenomena astronomi Eternal Peace itu palsu, mereka semua adalah bentukan, dan para dewa dan setan yang telah membangun mereka untuk mengelabui orang-orang sangat serius. Tidak peduli apakah itu matahari atau bulan, mereka semua bulat dan tanpa cacat. Bahkan bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi di langit dibuat cukup jelas, menyembunyikan sifat palsu mereka dari Daois Daosekte selama 20 ribu tahun. Akibatnya, hati Dao-Dao Master Lin Suan telah runtuh saat dia menyadari rahasia ini. Tapi itu bahkan lebih buruk bagi Supreme Emperor Heaven, karena setengah matahari mereka telah dibuat sangat sembarangan. Dengan pikiran kosong, Kin Mu menggelengkan kepalanya. Dampak yang dibawa pemandangan ini bahkan lebih kuat dari penampakan pertama kapal Sun. Tentu saja, itu adalah kejutan yang dibawa oleh pengerjaan superlatif sementara yang satu ini adalah kejutan yang disebabkan oleh kecerobohan kerajinan itu. Bahkan tidak satu bintang pun. Kalian memang tidak membutuhkan persamaan arah peredaran darah siklus. Kin Mu menganggup berulang kali, dan Naga Kilin datang ke pikirannya. Para praktisi seni surgawi di dunia ini tidak memiliki pencapaian aljabar yang tinggi, aku hanya membawa Fatih Dragon, hal-hal akan jauh lebih mudah bagiku. Praktisi seni surgawi di dunia ini berkelahi setiap hari karena invasi ras iblis. Jika mereka ingin hidup, mereka harus terus meningkatkan kemampuan mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah melatih seni surgawi mereka, memperkuat tubuh mereka, dan melupakan senjata roh yang lebih baik. Aljabar bagi mereka tidak terlalu penting, dan itu bahkan sesuatu yang sangat kering dan kusam. Itu sama sekali tidak meningkatkan kemampuan mereka, jadi selama beberapa generasi, pencapaian mereka dalam aljabar menjadi semakin buruk. Semakin banyak praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung surga datang ke altar pengorbanan dan melihat ke bawah dari atas. Mereka semua mengambil busur panjang dan menarik tali busur untuk menembak ke bawah. Lampu panah menembus medan perang dan membunuh banyak iblis. Ada beberapa praktisi seni surgawi yang mengangkat pelet pedang dan pelet pisau untuk menyerang musuh dari jauh juga. Kinmu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kalian menempa altar pengorbanan ini? Gadis kepang panjang itu juga mahir memanah dan menarik busurnya untuk menembak musuh. Altar pengorbanan telah ada untuk waktu yang lama. Aku mendengar dari ayahku bahwa itu ditinggalkan di Supreme Emperor Heaven untuk hari di mana kita tidak bisa bertahan lama. Pada saat itu, kita dapat memanggil seorang guru suci dewa yang akan maju untuk membantu kita. Sekarang, Kaisar Agung Surga berada di ambang kejatuhan, jadi para dewa kota kecemerlangan menempatkan altar di tengah medan perang. Dengan kematian semua orang yang bertarung, mereka mengorbankan cukup darah dan daging. Wajahnya jatuh. Banyak orang yang dikorbankan adalah praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven. Sebuah altar pengorbanan yang tertinggal dari 20 ribu tahun yang lalu. Kinmu memandang Saint Woodcutter yang bertempur jauh. Di sana, pertempuran bahkan lebih intens. Saint Woodcutter menjatuhkan kam musuh. Altar pengorbanan seharusnya ditinggalkan oleh Saint Woodcutter agar Kaisar Langit Surga memanggilnya ketika tidak akan mampu menahan serangan lebih lama lagi. Dalam hal ini, tujuannya haruslah menyeret waktu untuk perdamaian abadi. Kinmu mengatur Munjadei-nya dan menyesuaikan arah. Sinar cahaya ditembakkan dan menewaskan para ahli dari ras iblis. Kisaran Munjadei bahkan lebih besar dari busur dan kekuatannya juga lebih unggul. Dia membunuh para praktisi kuat dari ras iblis dengan mudah dan Kinmu menargetkan sebagian besar jenderal. Begitu mereka mati, iblis kehilangan pemimpin mereka dan tanpa perintah menjadi sulit bagi mereka untuk membentuk dorongan kuat untuk maju. Meski begitu, semakin banyak iblis surgawi membanjiri altar pengorbanan. Orang-orang tidak punya waktu untuk menembak iblis jauh-jauh dan dipaksa untuk memukul apapun yang ada di bawah mereka. Di bawah altar pengorbanan, mayat-mayat menumpuk di gunung-gunung, tetapi gerombolan setan hitam masih terus datang untuk mereka. Mereka akan mencapai puncak altar pengorbanan. Kinmu menyingkirkan Munjadei-nya dan meraih pelet pedangnya untuk menjaga altar pengorbanan. Kedua pihak bertempur dengan sengit di atas altar. The Heavenly Devil horde secara tidak normal berani. Prajuritnya tidak takut mati, dan jika bukan karena kemampuan luar biasa dari praktisi seni surgawi-kaisar surgawi, akan sulit untuk memblokir serangan mereka. Selain Kinmu dan gadis kepang panjang, praktisi seni surgawi mulai jatuh satu per satu. Bahkan Kinmu dan situasi gadis kepang panjang itu buruk. Mereka hampir mati beberapa kali di bawah serangan musuh. Semakin sedikit milik mereka yang tersisa di altar pengorbanan, dan tak lama kemudian, hanya 20-30 yang tersisa. Tiba-tiba, teriakan yang mengguncang dunia datang dari jauh, dan iblis yang membanjiri altar mendengarkan berita itu. Mereka kemudian dengan cepat jatuh kembali. Itu seperti beban yang diangkat dari pundak semua orang di altar pengorbanan. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan jatuh ke lantai. Semuanya berlumuran darah. Di belakang mereka, terdengar suara trompet dan drum yang keras. Pasukan puluhan ribu bergegas keluar dari kota terluka brilliance untuk mengejar tentara setan yang melarikan diri. Gadis berkepang panjang itu berjuang untuk bangkit, ingin mengejar para sepi pasukan iblis, tetapi kakinya goyah, dan dia hanya bisa duduk sekali lagi. Kinmu melihat pasukan kota cedera brilliance yang bergegas kekejauhan. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kami telah melalui hidup dan mati dua kali bersama, namun aku masih belum tahu namamu. Namaku Kinmu, siapa namamu? Gadis kepang panjang berbaring di genangan darah sambil melihat satu setengah cacat matahari. Dia menenangkan nafas dan berkata, Nama saya Sang Hua. Hari itu, saya mengatakan banyak hal kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun. Saya beruntung memiliki Anda di samping saya, dan hanya karena itulah saya mampu bertahan melalui pertarungan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan selama itu. Tebak, dia berbalik dengan dua lesung pipi kecil di pipinya. Tebak, apa yang aku katakan padamu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Ada dua dunia di antara kita, aku tidak bisa mendengar apapun sama sekali. Sang Hua menatap langit. Lihat, matahari sangat besar. Surga tertinggi kaisar kita tidak memiliki matahari, tetapi dua ini dibangun oleh kita dengan bantuan dewa. Kita memanggilnya pencipta matahari, tetapi sebelum dia menyelesaikannya, dewa pencipta matahari terbunuh oleh dewa iblis. Matahari ini sangat luar biasa, bukan? N, luar biasa, Kinmu mengakui keinginannya sebelum rasa ingin tahu menjadi lebih baik darinya. Jadi, apa yang kamu katakan padaku malam itu? Bab 530. Sang Hua duduk dan membelakangi Kinmu. Dia membuka kancing ke mejanya untuk melihat luka di bawah lehernya yang seperti salju. Dia mengambil botol giyok dan memeras darah yang membeku dilukanya sebelum menerapkan obat pada dirinya sendiri. Aku memberitahumu begitu banyak hal malam itu sehingga aku tidak mengingatnya lagi. Telinganya sedikit memerah. Sebenarnya, malam itu ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, dia memberitahu Kinmu banyak hal konyol, dan beberapa dari kata-kata itu bisa membuat bahkan anak laki-laki memerah. Namun, dia telah mengatakannya dengan berani karena Kinmu tidak akan bisa mendengarnya. Tanpa diduga, dia hidup sepanjang malam, dan ketika dia pikir dia tidak akan pernah melihat Kinmu lagi, omong kosong yang dia bicarakan malam itu menjadi semacam emosi yang berbeda dalam ingatannya. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat bocah laki-laki itu dalam kegelapan kepada siapa dia telah berbagi segalanya dalam pikirannya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat matahari dan nyaris tidak menahan keinginan untuk terbang ke langit untuk menggiling matahari menjadi debu. Dia kemudian pergi mengelilingi gadis itu dan mengulurkan tangannya untuk membantunya menerapkan obat. Sang Hua buru-buru menutupi dirinya. Pria dan wanita tidak seharusnya menyentuh. Aku seorang apoteker dan aku hanya ingin membantumu menggunakan obat. Aku memperlakukan pasien seperti yang dilakukan orang tua mereka dan tidak memiliki pikiran yang tidak murni. Hanya ketika Sang Hua ingat dia mengatakan bahwa dia adalah seorang apoteker yang agak terkenal sehingga hatinya meredah. Dia melihat dengan rasa ingin tahu bagaimana dia menerapkan obat pada dirinya, memperhatikan bahwa teknik tangannya memang terlatih dengan baik. Dia bertanya dengan curiga, pencapaian aljabar Anda sangat tinggi, jadi mengapa Anda juga terampil dalam seni penyembuhan? Kin Mu mengamati luka di dadanya secara detail. Aku sudah belajar seni penyembuhan selama lebih dari 10 tahun sementara aku hanya belajar aljabar selama 3 tahun. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, aku jauh lebih baik dalam penyembuhan. Berapa lama kamu akan melihat? Sang Hua berkata dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menutupi dirinya. Kin Mu buru-buru menghentikannya dan hati-hati mendorong pakaiannya ke bahunya. Dia berkata, saya memperlakukan pasien saya seperti yang dilakukan orang tua mereka. N, kulit Anda sangat putih dan bahu Anda sangat halus. Hentikan. Dia sedikit mengernyit. Luka Sang Hua ditinggalkan oleh seorang ahli iblis dan ada seni surgawi dan ki setan di dalamnya merusak daging dan ki vitalnya. Sulit untuk menghentikan pendarahan untuk luka semacam ini dan sulit untuk menyingkirkan setan ki juga. Salep yang dioleskan ke luka sudah menjadi hitam. Jelaslah bahwa energi obat juga telah dinodai oleh iblis ki. Kinmu meremas salep yang telah berubah menjadi hitam dan menghirup. Dia menggelengkan kepalanya. Jenis salep ini tidak efektif. Aduh, salep ini untuk mengeluarkan racun. Setelah aplikasi, ia mengumpulkan beberapa kisetan dan harus diganti. Sang Hua berteriak kesakitan dan mengeluarkan beberapa botol salep. Untuk luka semacam ini, aku harus menerapkannya lebih dari selusin kali untuk mengeluarkan racun sepenuhnya. Matamu terus melirik sekilas, jadi biarkan aku melakukannya. Kinmu mengambil beberapa bahan obat dari karung tautinya dan menggunakan metode penyulingan pil untuk memperbaiki beberapa obat. Racun iblis bukanlah racun. Masalahnya adalah pada atribut ki penting dari teknik jalur dewa Anda yang Anda tanam berbenturan dengan teknik jalur iblis. Salep yang Anda gunakan bukan salep untuk mengeluarkan racun, tetapi varian dari pil roh yang tidak disempurnakan ke kondisi terbaiknya, jadi mereka dalam bentuk salep. Salep semacam ini baru saja dinodai oleh iblis ki jadi sia-sia menggunakannya untuk mengeluarkan iblis ki. Sementara dia berbicara, tungku pil yang dibentuk oleh kivital muncul di telapak tangannya dan dia baru saja memurnikan pil di dalamnya. Dia membalikkan api dan air, mencampurkannya, dan menggunakan banyak metode penyempurnaan pil lainnya yang memukau mata sang hua. Setelah beberapa saat, Kinmu menyebarkan kivitalnya dan lebih dari selusin pil mendarat di telapak tangannya. Dia menghancurkan satu dan mengoleskannya pada luka sang hua. Di duniaku, aku guru pemujaan surgawi suci yang disebut guru pemujaan iblis surgawi oleh orang-orang. Aku memiliki pemahaman mengenai jalan iblis. Iblis dilahirkan di dalam hati, apakah seseorang itu dewa atau setan, itu semua dalam hati. Bagaimanapun, aku memiliki pengalaman dalam mengobati luka yang dibuat oleh seni surgawi dari jalan iblis. Segera, sang hua merasa lukanya mulai terasa dingin, dan iblis ki semuanya ditarik keluar. Lukanya mulai gatal, yang merupakan gejala luka mulai sembuh. Lukaku sembuh begitu cepat. Bukankah kamu hanya mengatakan bahwa kamu hanya sedikit terkenal di dunia milikmu itu? Sang hua menatap dengan mata terbuka lebar sebelum diam-diam membawa ke pangannya untuk menutupi dadanya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apoteker terkenal yang kecil dapat menyuling obat roh untuk menangkal setan ki begitu cepat. Kinmu menyerahkan si sapil semangat padanya dan tersenyum. Aku rendah hati. Sebenarnya, aku tidak sedikit terkenal, tapi sangat terkenal di dunia itu. Tapi kamu tidak memahaminya dari kata-kataku, kan? Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Kebanyakan orang tidak bisa mendengarnya. Sang hua bingung. Kamu tidak akan membantuku menerapkan obat. Kinmu berjalan ke arah orang lain untuk mengobati luka-luka mereka. Aku hanya memeriksa lukanya di sana, kamu bisa menggunakan obatnya sendiri. Orang lain juga perlu diselamatkan. Sang hua menarik bajunya dan memandangnya yang bergegas ke sana-sini. Dia berpikir dalam hati, dia memang memperlakukan pasiennya seperti orang tua mereka dan tidak memiliki pikiran yang tidak murni. Orang ini adalah pria yang langka, hanya saja dia suka melihat-lihat. Kinmu merawat para praktisi seni surgawi yang terluka di altar pengorbanan sebelum melihat ke bawah pada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit horde iblis surgawi yang terbaring di medan perang. Ada orang yang memindahkan yang terluka, dan ada yang menghabisi setan yang masih hidup. Medan perang yang luas penuh dengan api yang ditinggalkan oleh seni surgawi. Mereka telah menyulut kereta perang, tubuh yang runtuh, bendera, dan senjata roh yang berdiri diagonal di tanah. Jauh di kejauhan, pembunuhan masih berlanjut. Dunia Kinmu telah memasuki itu anehnya kejam. Meskipun dia telah melewati banyak medan perang sebelumnya, pemandangan di depan matanya masih mengejutkan hatinya. Seni penyembuhan tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, penyembuhannya hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Jika dia ingin mendapatkan semua yang terluka di medan perang ini, dia akan membutuhkan berbulan-bulan. Ada satu pertempuran kecil setiap tiga hari dan satu pertempuran besar setiap lima hari. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua orang pada tingkat seperti itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Matahari tidak teratur di langit redup dan menjadi merah. Kedua matahari itu tetap dan tidak pernah bergerak. Mungkin juga ditetapkan bahwa pada jam tertentu mereka hanya akan mulai redup. Dewa yang menciptakan dua matahari ini punya ide bagus, tapi pencapaiannya dalam aljabar tidak tinggi. Kinmu memalingkan muka, merasa bahwa matahari membakar matanya. Terlalu jelek. Jika saya terus melihat mereka, saya tidak akan bisa menolak untuk memperbaikinya. Dia bergerak perlahan di sekitar altar pengorbanan sambil memobilisasi kivitalnya untuk mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Embryo dan jiwanya bergabung untuk membentuk roh purba, menggabungkan roh dan tubuhnya menjadi satu. Roh primordialnya menginjak platform roh dan menyatukan enam arah. Dengan matahari dan bulan di atas kepalanya, kivitalnya bergerak, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Rambutnya berkibar lembut. Dalam pertarungan, dia telah melihat apa yang membuat para praktisi seni surgawi dunia ini begitu kuat. Mengalami hidup dan mati di medan perang secara tidak sadar telah mengubah mentalnya menjadi lebih baik. Sejak pertempuran dengan kaisar manusia leluhur pertama, dia merasa tertekan. Saat bertarung, dia bahkan tidak bisa melakukan gerakannya dan dimarahi oleh jagal. Itu bukan karena dia tidak berani bergerak. Dia hanya merasa bahwa apapun gerakannya atau seni surgawi apa yang dia lakukan, semuanya salah. Alasan mengapa mereka salah bukan karena kepercayaannya telah mengalami kemunduran dari menghadapi kaisar manusia leluhur pertama. Masalahnya terletak pada fakta bahwa bentrokan itu telah mengangkat cakrawala ke ketinggian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ketika berdiri di sana dan melihat ke bawah pada semua gerakan dan seni surgawi yang telah ia pelajari sebelumnya, ia melihat kekurangan di mana-mana. Cakrawalanya tinggi, tetapi fondasinya tidak cukup baginya untuk berubah dan memasuki dunia berikutnya, jadi dia tidak bisa melakukan gerakan atau seni surgawi. Dia merasa bahwa mereka akan hancur dan dia akan mati pada detik berikutnya. Dia telah memperlakukan lawan-lawannya sebagai kaisar manusia leluhur pertama. Itulah sebabnya dia memiliki perasaan semacam ini. Namun di medan perang, Kinmu tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Situasi di sana berubah setiap saat, jadi dia tidak bisa peduli jika ada kekurangan dalam gerakannya. Dia hanya bisa mengeksekusi mereka dan membunuh semua musuh yang kuat atau mati. Setelah pertempuran, Kinmu merasa bahwa dia telah melangkah ke ambang transformasi besar. Selama dia menyeberangi gerbang itu, dia pasti akan melihat sepotong langit biru jalan luas di depannya. Tubuhnya mulai bersinar dengan sinar matahari yang indah saat kivitalnya bergerak di dalam dirinya, menghubungkan embryo raw, lima elemen, dan enam arah. Matahari, bulan, dan bintang-bintang memancarkan cahaya yang menerangi harta surgawi, mengubahnya menjadi sesuatu seperti orang cahaya. Bahkan celestial being divine tracer di tubuhnya bersinar sampai pintu itu bisa dilihat. Sementara itu, di bawah enam arah harta surgawi, pintu yang dalam dan gelap juga samar-samar terlihat. Itu adalah pintu dari alam kehidupan dan kematian yang terhubung ke Yowdu. Kinmu berjalan dengan kecepatan stabil. Di Little Jade Capital, ia telah mengamati harta surgawi dewa Little Jade Capital, Kin Chongming untuk waktu yang cukup lama. Sejak saat itu, dia mulai meningkatkan harta surgawi dan menambal apapun yang kurang. Ruor. Ki vital di tubuhnya bergetar dan mengeluarkan gelombang mengaum naga. Naga Ki melingkari tubuhnya, merayap masuk dan keluar untuk meredamnya. Tiba-tiba, dengan tangannya sebagai pisau, Kinmu menyerang sambil berjalan di sekitar perbatasan altar pengorbanan. Angin semakin kencang, dan pisau-pisau jatuh seperti hujan, pertempuran tengah malam di kota-kota stormi. Matahari terbit dan melompat keluar dari permukaan laut, matahari di laut timur gelombang seribu lapisan. Pisau emas yang dihiasi giyok putih menembus malam itu dengan cahayanya menembus jendela. Manusia 50 tahun belum ada yang membuat pisau membawa di delapan hutan belantara semua sendiri. Setelah krisis datang harapan, dan seluruh perjalanan menjadi tidak lain hanyalah asap. Di medan perang yang luas dan berdarah, keterampilan pisau bacer tiba-tiba menjadi sangat mengharukan dan hidup, mencerminkan malapetaka dunia. Keterampilan pisau Kinmu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, lampu pisau menghilang. Angin, hujan, matahari, laut, mereka semua lenyap juga. Kinmu menyatukan jari-jarinya menjadi pedang, dan kivitalnya bergetar untuk membentuk benang pedang. Dia dengan lembut menjentikan dan mengolesinya, keterampilan pedangnya sangat indah. Tiba-tiba, mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, pedangnya yang panjang menyapu udara dan menari-nari di atas langit altar pengorbanan seperti naga banjir perak. Kinmu berjalan di sekitar altar pengorbanan sementara pedang cahaya menyapu udara, menjadi lebih cepat dan lebih cepat, semakin mendesak. Musibah surga kaisar tertinggi telah memungkinkannya untuk mendapatkan sesuatu, dan ini secara tidak sadar membuatnya melepaskan semua emosinya. Dia belajar melalui keterampilan pedangnya, melalui kivitalnya. Bentuk ketiga dari gambar pedang, bencana kaisar tinggi. Namun ketika musibah itu berada di titik terberatnya, Kinmu tiba-tiba membubarkan semua cahaya pedang dan jari pedangnya tiba-tiba mengetuk jantung alisnya. Itu tidak hanya menyentuh tempat fisik di tubuhnya, tetapi juga jantung dari alis embryo rohnya. Semua arwahnya, pedang ki telah terkumpul di jarinya. Dia telah memahami apa arti bencana. Bencana adalah bencana di mana orang berjuang untuk hidup mereka. Ia menemukan harapan di neraka, seorang pahlawan seperti tukang daging menggunakan pisaunya untuk mengukirnya untuk orang-orang, seorang kaisar manusia seperti kepala desa yang melakukan kesulitan dan kerja keras untuk semua orang sepanjang hidupnya, dan juga perjuangan orang-orang di belakang punggung seorang pahlawan. Itu adalah kehidupan mengubur orang mati setiap hari. Dua jari Kinmu menusuk ke depan, dan pedang seperti pelangi membentang di 10 mil. Di langit, salah satu dari setengah matahari telah redup, dan hanya cahaya pedang yang bisa dilihat. Sementara itu bersinar di langit, Kinmu berdiri di atas altar pengorbanan dengan linglung. Langkah itu tidak ada hubungannya dengan gambar pedang kepala desa. Tiba-tiba, pemuda itu merasa bahwa dia memiliki jalannya sendiri.